Alam windswap telah hilang, tidak lagi menjadi bagian dari alam gunung dan laut. Itu telah pergi untuk selama-lamanya. Meng Hao melihat ke dalam kehampaan, dan sinar yang dalam secara bertahap muncul di matanya. Kemudian dia menoleh saat cahaya konvergensi Paragon Sea Dream menariknya ke anggota kelompok lainnya, yang berkumpul di luar gua imortalnya. Tidak ada yang berbicara satu sama lain. Mereka menyaksikan windswap rilem menghilang, dan kemudian melihat saat kehampaan kembali ke keadaan normal yang tenang. Tidak ada hati yang tenang untuk ditemukan di seluruh lot. Segala sesuatu yang telah terjadi sehubungan dengan windswap rilem telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Mereka mulai berkelahi dan saling membunuh, dan akhirnya bekerja sama. Ketika mereka memikirkan kembali semua yang telah mereka alami, mereka menghela nafas dengan sedih. Memikirkan kembali, apa yang disebut permusuhan dan dendam mereka dari sebelumnya sekarang tampak tidak signifikan. Lin Chong merasa seperti itu, begitu pula Han King Lei. Bahkan Dao Heaven merasakan hal yang persis sama. Adapun Yuan Jian, dia awalnya membenci Dao Heaven karena kematian Hong Bin. Namun, setelah melihat jiwa Hong Bin, dia mengerti bahwa pembunuh Hong Bin yang sebenarnya adalah Kaisar. Mereka berdiri di sana sambil berpikir, peristiwa yang baru saja terjadi diputar di benak mereka. Hal-hal itu bukanlah hal yang mudah dilupakan mereka sekarang dicap ke dalam jiwa mereka. Lagi pula, mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang sama sekali tidak pernah terdengar pemberontakan langsung. Tidak ada yang seperti ini yang terjadi di alam gunung dan laut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, semua orang yang hadir baru saja mengalami pengalaman itu. Faktanya, jika para Gonsidrim tidak menggunakan sinar konvergensinya sekarang, semuanya akan dibawa bersama dengan alam berangin ke-33 surga. Para pembudidaya Eselon mampu memahami peristiwa lebih baik daripada yang lain. Lagi pula, pemahaman mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan alam gunung dan laut melebihi pemahaman para pembudidaya biasa. Namun, pembudidaya lain yang hadir terguncang sampai ke intinya. Surga ada di luar apa yang mereka bayangkan bisa ada. Setiap orang yang mengetahui tentang hal seperti itu pasti akan dilanda gelombang keheranan yang luar biasa. Meng Hao berpaling dari kehampaan untuk melihat cuyuan. Dia memalingkan muka, dan bahkan mundur beberapa langkah, bertindak seolah-olah dia tidak ingin berhubungan dengannya. Dia berdiri diam sejenak, sampai tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari dalam gua dewa. Seorang wanita keluar, dan wanita itu bukanlah Paragon Sidrim. Itu adalah Li Linger. Dia terlihat berbeda dari sebelumnya, lebih anggun, seolah-olah dia telah membuang semua elemen fana. Ketika dia berjalan keluar, Lin Chong dan yang lainnya dengan sungguh-sungguh bergandengan tangan dan membungkuk dalam-dalam. Bahkan Dao Heaven membungkuk. Namun, mata Fan Donger dan Cu Yuyan melebar, dan mereka menatap Li Linger dengan tak percaya. Meng Hao tidak membungkuk. Lagi pula, dia pada dasarnya menyerahkan Li Linger ke Paragon Sidrim. Bagaimana mungkin dia bisa tunduk padanya? Li Linger menatap Meng Hao dengan enggan sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke yang lain. Dengarkan perintah Paragon Sidrim, katanya dengan dingin. Apa yang terjadi dengan Winswap Realm bukanlah urusanmu. Berita tentang masalah ini tidak boleh disebarkan di luar grup ini. Tidak satupun berita, dapat menyaksikan peristiwa ini dianggap sebagai keberuntungan yang luar biasa bagi Anda semua. Dia berharap kalian semua akan terus berlatih kultivasi dan menemukan jalan yang benar. Saat kalian semua telah memasuki alam kuno, waktu untuk melaksanakan rencana itu akan tiba. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan pusaran putih muncul ke samping. Masuk ke pusaran dan kamu akan kembali dari mana kamu datang. Ada beberapa orang yang hadir, termasuk Dow Heaven dan Kultifator Ecelon, serta Fandonger dan yang lainnya. Namun dari kelompok asli yang terdiri dari hampir seratus orang, sekarang hanya ada lebih dari selusin yang tersisa. Mereka semua bergandengan tangan ke arah gua imortal dan membungkuk diam-diam. Lin Chong adalah orang pertama yang mendekati pusaran. Dia berhenti di depannya dan berbalik untuk melihat Meng Hao. Meng Hao, katanya, suaranya tenang dan tulus. Aku akan menunggumu di gunung keempat. Su King, ada juga. Ketika anda datang, saya pasti akan menantang anda untuk berkelahi. Setelah itu, anda dan saya akan menjadi teman. Saat aku kembali ke gunung keempat, hal pertama yang akan kulakukan adalah mencari Su King, dan memberitahunya bahwa aku melihatmu. Apakah ada sesuatu yang anda ingin saya katakan padanya? Jika tidak terlalu banyak masalah, kakak Lin, Meng Hao menjawab dengan lembut. Tolong beritahu Su King, bahwa saya tidak melupakan perjanjian kita. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan pil obat terbang ke arah Lin Chong. Itu adalah pil kultivasi kosmetik. Tolong berikan itu padanya untukku. Lin Chong mengambil pil itu dan mengangguk. Kemudian dia berbalik, melangkah ke pusaran, dan menghilang. Berikutnya adalah Han King Lei. Dia memandang Meng Hao dengan ekspresi yang rumit, lalu menggelengkan kepalanya, tertawa getir. Kamu mungkin bermarga Meng, tapi untungnya kamu tidak terhubung dengan klan Meng dari Gunung Kedelapan. Mungkin, saya, jawab Meng Hao, ekspresi aneh di wajahnya. Han King Lei berkedip kaget, menatap Meng Hao sejenak. Akhirnya, dia menghela nafas, tidak yakin harus berkata apa lagi. Dia menggenggam tangan, lalu melangkah ke pusaran dan menghilang. Setelah itu adalah Yuan Jian. Dia berjalan ke Meng Hao, menggenggam bahunya, dan menatap matanya. Meng Hao tertawa dan menariknya ke pelukan beruang. Jangan lupa datang ke Gunung Kenam untuk menemuiku, Gumam Yuan Jian. Aku akan membawamu ke makam dewa, di mana kamu dapat menemukan darah dewa. Sambil tertawa, dia berbalik dan menuju pusaran. Tepat sebelum masuk, dia berteriak, oh, saya membawa kapak perang ini. Kemudian dia melompat ke pusaran dan menghilang, seolah-olah dia khawatir Meng Hao akan memveto gagasan itu. Meng Hao menatap kaget, dia benar-benar lupa tentang kapak perang itu, dan sekarang setelah diangkat lagi, gelombang rasa sakit menyapu dirinya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain tertawa kecut. Meng Hao, Dao Heaven berkata, menatap mata Meng Hao. Saya senang telah datang ke Winsweep Realm, untuk dapat memberikan kesaksian tentang surga di luar apa yang kita bayangkan bisa ada. Selain itu, Anda telah membantu saya untuk memahami bahwa seseorang ada di luar apa yang saya bayangkan bisa ada. Kamu menghapus sihir paragonku, dan setelah banyak berpikir, aku menyadari bahwa alasannya adalah karena aku tidak memenuhi syarat untuk mengendalikannya. Pada akhirnya, kamu menyelamatkanku. Namun, saya masih akan menantang Anda untuk berkelahi suatu hari nanti. Jika Anda mengalahkan saya, saya akan menantang Anda untuk kedua kalinya. Jika Anda mengalahkan saya lagi, saya akan menantang Anda untuk ketiga kalinya. Aku akan terus menantangmu selamanya sampai aku mengalahkanmu. Juga, jangan berpikir bahwa kamu benar-benar pembudidaya nomor satu di Ecelon. Ecelon awalnya memiliki tiga belas anggota. Namun, bahkan termasuk Haidong Ching, hanya sepuluh yang datang ke Winsuep Rilem. Ada tiga lagi, dan mereka adalah orang-orang yang perlu diwaspadai. Ketiganya benar-benar menakutkan. Dao Heaven harus berhenti sejenak sebelum mengucapkan kata terakhir, menakutkan. Mempertimbangkan betapa sombongnya dia, jelas sulit baginya untuk mengatakan hal seperti itu. Meng Hao menatap kaget, benar-benar menakutkan. Agar lebih akurat, mereka bukan generasi Ecelon saat ini. Dao Heaven melihat ke Gua Dewa dengan apa yang tampak seperti ketakutan, seolah-olah dia baru saja menyadari sesuatu yang penting. Kemudian dia melihat kembali ke Meng Hao, dan mata mereka bertemu. Meng Hao jelas bisa melihat ketidakberdayaan tertentu di mata Dao Surga, serta kemarahan membara. Akhirnya, Dao Heaven melangkah ke pusaran dan menghilang. Fan Donger pergi, begitu pula Bei Yu dan yang lainnya. Chuyuan pergi juga sepanjang waktu, dia menghindari tatapan Meng Hao dan bahkan tidak mau berbicara sepatah kata pun padanya. Akhirnya, Meng Hao berdiri di sana sendirian. Alih-alih pergi, dia berbalik ke arah Gua Dewa. Paragon Sidrim, kamu berutang penjelasan padaku. Nada suaranya sangat menakjubkan dan sedingin es. Dia belum pernah berbicara dengannya dengan cara seperti itu sebelumnya. Dua kali sebelumnya mereka bertemu, dia berhati-hati dan serius. Namun, sekarang, hatinya terbakar amarah, dan oleh karena itu, kata-kata yang dia ucapkan kepada Paragon Sidrim tidak mengandung rasa hormat yang mereka miliki di masa lalu. Beraninya kamu, kata Lilinger, jelas terkejut dengan kata-katanya. Matanya melebar saat dia menatap Meng Hao. Meng Hao. Terlepas dari kenyataan bahwa dia baru saja berteriak, dia dengan cepat memberinya serangkaian tatapan yang sangat berarti, seolah mengingatkannya untuk tidak menyinggung Paragon Sidrim. Meng Hao benar-benar mengabaikan petunjuknya, dan menatap dengan dingin ke Gua Imortal. Setelah beberapa saat, suara sedingin es Paragon Sidrim terdengar dari dalam Gua Dewa. Kedengarannya tanpa ampun dan dingin. Kamu lupa kedudukanmu yang sebenarnya. Ada banyak terpilih di alam gunung dan laut. Mungkin aku harus menyingkirkanmu. Meng Hao, seru Lilinger, apa yang membuatmu berpikir bisa berbicara dengan Paragon Sidrim seperti itu? Segera minta maaf. Dia dengan cemas berbalik ke Gua Dewa dan menggenggam tangan. Tuan, tolong tenangkan dirimu. Setelah pergolakan drastis di Winsweep Rilem, Meng Hao hanya bingung dan membuat lidah terpeleset. Tolong maafkan dia sekali ini. Pertimbangkan bahwa Linger telah menengahi, saya akan mengabaikan masalah ini, Meng Hao, kata Sidrim dengan tenang. Namun, jika itu terjadi lagi, maka aku akan menghapus tanda eselonmu. Jika Anda masih memiliki keberanian, cobalah untuk berbicara kepada saya seperti itu untuk ketiga kalinya, maka saya akan memotong Anda di tempat Anda berdiri. Lilinger menghela nafas lega, lalu berbalik menatap Meng Hao. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Meng Hao tertawa. Itu adalah tawa yang keras, penuh dengan kebanggaan, dan tidak memiliki nada kompromi sedikitpun. Bahkan terkesan mendominasi. Aku lupa posisiku. Anda tahu betul di mana saya berdiri, Paragon Sidrim. Kamu juga tahu persis apa yang terjadi dengan Winswap Realm. Saya tidak keberatan digunakan, tetapi ketika saya terbiasa lebih baik tidak gratis. Yang lebih tidak dapat ditolerir adalah ketika saya mencoba untuk mendapatkan keberuntungan yang menjadi hak saya, Anda mencoba menghentikan saya. Paragon Sidrim, mengapa menurutmu tidak masuk akal bagiku untuk meminta penjelasan? Saat suara Meng Hao terdengar, mata Lilinger membelalak kaget. Kata-katanya membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Waktu yang lama berlalu di mana tidak ada suara yang keluar dari Gua Dewa. Akhirnya, cahaya putih mulai bersinar saat Paragon Sidrim muncul dengan jubah putihnya. Saat dia melangkah keluar, kehampaan semakin terang, dan tekanan terpancar keluar yang tidak dirasakan Meng Hao dua kali sebelumnya mereka bertemu. Tekanan itu adalah tekanan yang dipancarkan oleh Paragon. Seolah-olah satu pemikiran darinya dapat menyebabkan langit dan bumi runtuh, atau menyebabkan erau waktu berlalu. Dia menatap Meng Hao dengan dingin dan berkata, kamu benar-benar punya nyali. Kata-katanya menyebabkan hati Meng Hao bergetar. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun, cahaya biru tiba-tiba meledak darinya, merangsang darah Paragon sembilan segel di dalam dirinya. Seluruh alam gunung dan laut bergetar, dan matahari dan bulan berhenti di tempatnya. Pada saat itu, kehendak pembantaian tampaknya mengunci Paragon Seed Rim. Itu benar, saya lakukan. Meng Hao berkata dengan gigi terkatup. Getaran mengalir melalui Paragon Seed Rim, dan dia tidak bisa mencegah ekspresinya menjadi serius saat dia menatapnya. Yah, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, katanya dengan tenang. Kesamping, jantung Li Linger berdebar kencang. Meskipun dia sudah lama tidak menemani Paragon Seed Rim, dia sangat menyadari betapa mudahnya emosinya berkobar. Dia tidak pernah meluangkan waktu untuk menjelaskan dirinya kepada orang-orang, dan sekarang dia mengucapkan satu kalimat ini. Meskipun sepertinya bukan penjelasan, fakta bahwa dia mengatakannya berbicara banyak. Meng Hao memandang Paragon Seed Rim sejenak, lalu tiba-tiba berkata, saya bertemu dengan seorang wanita muda yang menyebut dirinya penerus Immortal Ancient. Namanya Sue Er, saya sangat ingin Anda menjelaskan, Paragon Seed Rim, mengapa Anda tidak mengekstraknya dari alam berangin? Kenapa kebiarkan dia pergi dengan windswap realm ke-33 surga? Tanggapan Paragon Seed Rim terhadap kata-kata Meng Hao adalah wajah sedingin es. Dia tidak berbicara, dan pada kenyataannya, hampir tampak acuh tak acuh. Mungkin pintu keabadian runtuh karena kekuatan lubang hitam itu, kata Meng Hao, menatap Paragon Seed Rim dengan tenang. Namun, saat itu runtuh, kekuatan sinar konvergensimu pasti tumbuh lebih kuat. Jelas, Meng Hao tidak berniat mundur. Itu Meng Hao Anda bisa menggunakannya, tetapi Anda harus membayar harganya. Dia tidak melakukan sesuatu secara gratis. Faktanya, ketika saya memutuskan untuk mengejar sutra pengkhianat dao pemberontak, niat utama Anda terletak pada menghalangi jalan saya. Jika kamu mencoba memberitahuku bahwa kamu tidak tahu bahwa pemberontakan akan terjadi, Paragon Seed Rim, maka izinkan aku memberitahumu, aku tidak akan mempercayaimu sedetikpun. Mungkin pengkhianatan kaisar itu nyata, tapi jangan mencoba meyakinkanku bahwa Raja Kekaisaran Winsweep juga seorang pengkhianat. Meng Hao berbicara dengan ketegasan yang bisa memotong paku dan memotong besi, dan matanya berkilat seperti kilat. Meski begitu, dia dengan hati-hati mengamati ekspresi Paragon Seed Rim sebagai tanggapan atas kata-katanya. Meskipun dia berbicara dengan sangat tegas, dia sebenarnya tidak sepenuhnya percaya diri. Pasti ada tanda-tanda di sana-sini bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Nyatanya, Dao Heaven juga menangkap mereka. Sesaat sebelum dia pergi, ketika dia melihat Meng Hao, keduanya telah memahami makna yang lebih dalam di matanya. Namun, tidak ada bukti kuat. Omong kosong, kata Paragon Seed Rim, dia mengulurkan tangan kanannya, menyebabkan angin kencang mengangkat Meng Hao dan membawanya ke pusaran teleportasi. Jelas, dia bermaksud mengirimnya pergi. Saat dia dipaksa mundur, cahaya biru muncul, dan matanya berkilauan. Basis kultivasinya meledak dengan kekuatan saat dia melawan. Namun, meskipun menjadi All Heaven Dao Immortal, ketika berselisih dengan Paragon, dia tidak mampu melakukan apapun. Saat dia tersapu lebih dekat ke pusaran, dia meraung dan memanggil darah sembilan segel Paragon. Alam gunung dan laut berguncang. Matahari dan bulan bergetar, dan Meng Hao terhenti di tepi pusaran. Meski begitu, dia masih didorong mundur tak terelakan. Gak cuma saya yang gak percaya itu semua, lanjutnya langsung. Bahkan 33 langit mungkin tidak percaya. Itu sebabnya, dari awal hingga akhir, mereka hanya duduk menonton. Tidak satu pun dari mereka yang bergerak. Baru setelah sutra pengkhianat dari Dao Pemberontak muncul, mereka menjadi bersemangat. Saat itulah mereka mulai serakah. Mempertimbangkan basis kultivasi mereka dan betapa cerdasnya mereka, alam windswap pasti akan berada di bawah pengawasan ketat. Namun, Paragon Sidrim telah berbalik untuk kembali ke gua imortalnya. Seolah-olah dia yakin jentikan lengan bajunya akan mengirim Meng Hao ke pusaran dan menjauh dari tempat ini, seolah-olah mustahil baginya untuk tetap tinggal. Dia melihatnya beringsut semakin dekat ke pusaran, dan bisa merasakan kekuatan teleportasi meningkat. Mata Meng Hao bersinar dengan tekat. Senjata pertempuran, katanya, memukul tasnya dan menyebabkan cermin tembaga terbang keluar. Meskipun cermin tembaga tampak sangat biasa, begitu muncul, Meng Hao memutar basis kultivasinya, menyebabkan cahaya biru mengalir ke cermin. Seketika, cermin mulai meleleh. Itu menjadi cairan perunggu yang kemudian mulai mengalir keluar menutupi tangan Meng Hao. Satu tampak hidup, cairan terus mengembang hingga mencapai sikunya. Dalam sekejap mata, seluruh lengan dan tangannya berubah menjadi pedang sepanjang satu meter. Itu perunggu, dan memancarkan udara kuno, seolah-olah sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara bertahap, itu mulai memancarkan cahaya bintang, hampir seperti permata, seolah-olah itu adalah objek terpenting di dunia. Permukaan bilahnya mengkilat seperti cermin, dan bersinar dengan cahaya sedingin es yang tampaknya mampu mengiris semua makhluk hidup. Itu juga memancarkan suasana misteri yang luar biasa. Aura yang tak terlukiskan meletus dari lengan bawahnya, aura halus yang menyebabkan pusaran teleportasi mengeluarkan suara retakan, seolah membeku dan tidak bisa beroperasi. Semua hukum alam dan esensi di kehampaan di dekatnya hancur. Riak tak terlihat mulai keluar, dengan bilah tajam berada di tengah. Seolah-olah dimanapun riak-riak berlalu, kehampaan tetaplah kehampaan, namun juga bukan lagi kehampaan. Keanehan yang terjadi menyebabkan Paragon Sea Dream tiba-tiba berhenti di tengah putaran. Getaran berlari melewatinya, dan dia berbalik untuk melihat lengan kanan menghau. Wajahnya berkedip-kedip melalui beberapa emosi. I'll have a doubt immortal, gumamnya. Jadi kamu sudah mencapai titik mengaktifkan kondisi kedua. Kata-katanya menyebabkan mata menghau berkedip tanpa terasa, meskipun, dia sudah lama curiga bahwa dia benar-benar tahu tentang cermin tembaga itu. Mata lilinger selebar piring, dan dia perlahan mulai mundur. Bilah tajam di lengan kanan menghau membuatnya kaget. Itu seperti melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan pada saat yang sama, mendengar suara yang tak terhitung jumlahnya meraung marah di telinganya. Lengan kanan menghau telah berubah menjadi pisau tajam, dengan sembilan gerigi yang tampak seperti gelombang. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, pedang yang pada dasarnya memiliki sembilan ujung. Ini adalah keadaan kedua dari cermin tembaga menghau, senjata pertempuran. Seperti yang dikatakan burung beo sebelumnya, begitu menghau mencapai alam abadi Alhefendao, dia dapat menyebabkan cermin tembaga mencapai kondisi kedua. Sekarang menghau telah mencapai tahap itu, meskipun fusi dengan buah nirvana ketiganya hanya 50 persen selesai, bukan 100 persen. Sensasi ledakan terpancar dari tangan kanan menghau, sesuatu yang hampir di luar kendalinya. Dia mulai terengah-engah ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa sekarang dia merasa mungkin untuk membuka 33 langit. Itu adalah perasaan kekuatan yang kuat dan mengejutkan, perasaan yang membuatnya gemetar, dan membuatnya merasa seperti akan kehilangan kendali. Dia memaksa dirinya menjauh dari pusaran, dan kemudian, senjata pertempuran menghilang, sekali lagi berubah menjadi cermin tembaga yang bersandar di tangan menghau. Dia tahu bahwa meskipun dia sekarang bisa mengubah cermin tembaga menjadi senjata pertempuran, dia masih tidak mampu melepaskan satu serangan pun dari pedangnya. Mungkin itu hanya akan terjadi ketika dia dilengkapi dengan kekuatan penuh dari Alhaven Dao Immortal. Mungkin kemudian dia akan memenuhi syarat untuk menggunakan pedang itu. Mungkin mengayunkan pedang itu akan benar-benar menguras basis kultifasinya. Namun, satu sapuan pasti akan menyebabkan semua surga kehilangan cahayanya, dan akan memusnahkan semua kehidupan. Itu akan menghancurkan hukum alam dan menghancurkan esensis. Menghau hampir tidak sabar menunggu saat itu. Terengah-engah, dia melambaikan tangannya, mengirim cermin tembaga itu dan menatap Paragon Sea Dream, yang memasang ekspresi rumit dan bingung. Paragon Sea Dream telah menatap cermin tembaga, dan setelah dia menyimpannya, dia terus berdiri diam. Menghau menarik nafas dalam-dalam. Mata bersinar cerah, dia sekali lagi berbicara Paragon Sea Dream, saya belum selesai berbicara. Sekarang alam angin telah memasuki 33 surga, orang yang paling dicurigai adalah Tuhan Kekaisaran Angin. Nyatanya, saya khawatir dia akan kehilangan semua kebebasannya. Baginya, menjadikan alam berangin menjadi surga ke-34 adalah pertaruhan besar. Faktanya, tampaknya hampir pasti bahwa langkah pertama akan gagal. Namun, dia masih melakukannya. Dan itu karena semuanya adalah akting. Agaknya, alasan kamu tidak membawa Sue R kembali adalah karena dia adalah kartu asmu. Paragon Sea Dream menyaksikan dan cermin tembaga menghilang, lalu menatap Meng Hao dengan ekspresi aneh dan kompleks. Sesaat yang lama berlalu, akhirnya, dia berkata, kalau begitu, menurutmu mengapa aku melakukan semua itu? Ini adalah pertama kalinya dia langsung menjawab pertanyaannya. Mata Meng Hao sedikit menyipit dan dia menarik nafas dalam-dalam. Alasan tindakanmu, Paragon Sea Dream, kemungkinan besar ada hubungannya dengan rencana yang kamu sebutkan. Saya cukup yakin bahwa Winswap Realm, dan Sue R, telah dikirim untuk satu tujuan dan hanya satu tujuan. Untuk membuat portal teleportasi, setelah hening sejenak, Paragon Sea Dream berkata, kalian benar dan salah. Dia tidak memberikan indikasi bagian mana dari apa yang dia katakan itu benar, dan mana yang tidak. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa dia hanya menjawab dengan satu kalimat, itu masih menunjukkan bahwa Meng Hao telah memaksanya untuk memberikan penjelasan. Dia tidak bisa mengabaikan keberadaan Meng Hao. Terlepas dari apakah itu karena statusnya sebagai penerus sembilan segel, atau karena dia adalah penguasa alam gunung dan laut di masa depan, atau karena senjata pertempuran telah muncul. Semua hal itu menyebabkan dia melihat Meng Hao dengan sinar yang dalam di matanya. Meskipun dia tidak terlalu peduli tentangnya dalam hal basis kultivasi, ada terlalu banyak karma padanya yang memaksanya untuk memberikan penjelasan. Meng Hao tidak mengajukan pertanyaan lanjutan. Dia sebenarnya tidak ingin tahu bagian mana dari apa yang dia katakan itu benar, dan apa yang salah. Mata berkilauan, dia menggenggam tangan dan membungkuk ke Paragon Seedream. Membersihkan tenggorokannya, dan juga terlihat sedikit tidak nyaman dan malu, dia kemudian berkata, semua itu hanyalah spekulasi dari pihak saya, senior. Saya bertindak sedikit emosional sebelumnya, dan mengatakan beberapa hal yang ofensif. Tolong jangan tersinggung, Paragon Seedream. Namun, semua itu karena aku hampir mati beberapa kali, dan hal seperti itu sangat sulit untuk dihadapi. Junior menghadapi banyak situasi hidup atau mati di Windswap Realm, dan setiap kali, ada 19 ratapan yang terlintas di benakku. Setiap kali saya memikirkan 19 ratapan itu, rasanya hati saya seperti ditusuk oleh pisau. Ratapan pertama berkaitan dengan fakta bahwa saya belum bisa membawa sepotong reruntuhan keabadian untuk saya bawa. Jika saya punya, saya bisa mati di Windswap Realm tanpa penyesalan. Ekspresinya sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah dia baru saja melakukan perjalanan dalam lingkaran besar yang berkelok-kelok, seolah-olah dia telah menunjukkan kemarahan, kemarahan, dan bahkan membiarkan energinya melonjak, semua untuk saat ini, semua untuk menyiapkan kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Paragon Seedream memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia berkata, sepotong reruntuhan keabadian. Meng Hao berdeham lagi, merasa sedikit malu, dia menghela nafas. Paragon Seedream, saya ingin meminta Anda membantu saya dengan ratapan pertama saya ini. Setiap kali saya melihat reruntuhan keabadian, saya tidak bisa tidak mempertimbangkan kemegahan masa lalu dari alam abadi Paragon. Kemudian saya mulai berpikir bahwa, jika saya dapat memiliki sepotong reruntuhan keabadian sebagai kenang-kenangan, maka itu akan menjadi motivasi besar dalam kultivasi saya. Itu akan membantu saya untuk maju, dan untuk sebelum Meng Hao selesai berbicara, Paragon Seedream melambaikan tangannya di udara, menyebabkan suara gemuruh yang besar memenuhi udara. Pada saat yang sama, celah raksasa terkoyak. Keretakan itu tampaknya mengarah ke dunia lain. Itu adalah salah satu reruntuhan keabadian. Reruntuhan keabadian sangat besar, dan tersebar di seluruh alam gunung dan laut. Setiap bagian terbungkus dalam misteri. Saat ini, bagian yang dilihat Meng Hao tampak hampir seperti sebuah benua. Tiba-tiba, di salah satu sudut, tampak seolah-olah sebuah tangan besar merobek satu bagian. Suara gemuruh bergema saat bagian tanah seluas 30 ribu meter perlahan-lahan terpisah, dan kemudian terbang menuju celah. Aura kuno menyebar, bersama dengan riak waktu. Ada juga satu-satunya udara abadi yang menyebabkan jantung Meng Hao berdebar kencang. Reruntuhan keabadian adalah sisa-sisa dunia abadi yang hancur. Itu adalah tempat yang bahkan para ahli daurilem biasa tidak bisa mengalah, apalagi mengukir untuk diambil sebagai kenang-kenangan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat reruntuhan yang mengambang di sana untuk selama-lamanya. Hanya ahli yang kuat seperti penguasa sembilan gunung dan lautan yang memenuhi syarat untuk mengambil sebagian dari reruntuhan keabadian. Misalnya, Patriark generasi pertama dari Klan Fang telah mengambil sebagian dari reruntuhan keabadian untuk menampung mausoleumnya. Ketika Meng Hao melihat bongkahan reruntuhan keabadian setinggi 30 ribu meter melayang ke arahnya, jantungnya mulai berdebar kencang, dan tenggorokannya mengering. Potongan ini tidak sebesar yang diambil oleh Patriark generasi pertama, tapi ukurannya masih sekitar 30 persen, yang sangat besar. Melupakan hal lain tentang itu, ukurannya sedemikian rupa sehingga, jika Anda menggunakannya untuk menghancurkan seseorang, efeknya akan sangat mengejutkan. Sungguh harta karun, Meng Hao segera mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Pada saat yang hampir bersamaan, ketika potongan reruntuhan keabadian terbang ke arahnya melalui kehampaan, menyebabkan segalanya bergemuruh dan bergetar, dan mengirimkan riak yang mengejutkan, potongan itu mulai menyusut. Mata Meng Hao bersinar, dan dia bergumam dalam hati bahwa Paragon Sea Dream benar-benar perhatian. Hatinya akan liar dengan suka cita. Itu terbang ke bawah ke arahnya, menyusut sampai seukuran tangan, yang kemudian melayang ke telapak tangannya. Kemudian mendarat, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya jatuh saat dia menyadari bahwa dia tidak bisa menahannya. Itu segera mulai jatuh meskipun ukurannya telah berubah, beratnya sama persis dengan saat lebarnya 30 ribu meter. Ini bukan sebidang tanah biasa, itu adalah sisa dari dunia abadi. Bisa dibilang itu adalah sebuah benua dari dunia abadi. Suara gemuruh besar bergema, karena berat yang luar biasa menyebabkan suara retak keluar dari tangan Meng Hao. Tiba-tiba, daratan jatuh dari tangannya, berputar ke dalam kehampaan di bawah. Meskipun kehampaan tampak tak berdasar, saat Meng Hao melihat harta berharga dari reruntuhan keabadian semakin jauh, matanya menjadi tertembak dengan darah. Tanpa ragu sedikitpun, dia terbang ke bawah untuk mengejar. Hanya karena kamu tidak bisa menyimpannya, bukan berarti aku tidak pernah memberikannya padamu, kata Paragon Seedrim. Tanah di reruntuhan keabadian dipenuhi dengan kekuatan dari alam abadi Paragon sebelumnya. Itu pada dasarnya harta yang berharga. Bagian yang kuberikan padamu bahkan tidak terlalu besar, namun beratnya sekitar, sepersepuluh dari planet East Victory. Anggap itu sebagai hadiahmu atas apa yang terjadi di Windswept Realm. Adapun apakah Anda dapat mempertahankannya atau tidak, itu tergantung pada Anda. Begitu kata-katanya yang dingin memasuki telinganya, Meng Hao mulai merasa sangat kesal. Li Linger berdiri di sebelah Paragon Seedrim, ekspresi aneh di wajahnya. Dia melihat Meng Hao menghilang di bawah, dan kemudian kembali ke Paragon Seedrim. Setelah berkedip beberapa kali, dia tersenyum, tetapi menahan tawa. Meng Hao sangat marah, dan hatinya berlumuran darah. Jika bagian dari reruntuhan keabadian itu tidak pernah menjadi miliknya sejak awal, maka tidak masalah jika itu hilang. Tapi Paragon Seedrim benar-benar memberikannya padanya masalahnya adalah dia tidak bisa menahannya. Melihatnya jatuh kekejauhan terasa seperti sebilah pisau menebas jantungnya. Ada sedikit waktu untuk mempertimbangkan masalah dengan hati-hati. Cahaya azure muncul di sekelilingnya, dan dia bahkan menggunakan kekuatan Alheaven Dao Immortal dari buah Nirvana ketiga di dahinya. Dia menembak jatuh dengan kecepatan luar biasa. Saat dia mengejar potongan reruntuhan keabadian, dia berubah menjadi rok biru, meningkatkan kecepatannya hingga dia melaju seperti kilat. Kembali ke sini. Kamu milikku. Milikku. Mata Meng Hao berwarna merah cerah, dan hatinya didera rasa sakit yang luar biasa. Mungkin karena sikapnya yang intens dan pantang menyerah, dan rasa frustrasinya yang luar biasa, dia menembak dengan kecepatan yang luar biasa dan eksplosif yang biasanya tidak bisa dia tandingi bahkan jika dia melarikan diri demi nyawanya. Suara gemuruh bisa terdengar saat dia semakin dekat dan semakin dekat ke bagian yang turun dari reruntuhan keabadian. Pada saat ini, dia benar-benar fokus pada bagian dari reruntuhan keabadian. Boom bergemas saat dia melepaskan berbagai kemampuan ilahi dan sihir taois. Dia habis-habisan untuk waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk dibakar sebelum akhirnya menyusul. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan menggenggam ke arah bagian bawah reruntuhan keabadian. Suara gemuruh bergemas saat potongan reruntuhan keabadian yang turun berhenti di tempatnya. Dengan kecepatan yang cepat, dan tidak menahan kekuatan sedikitpun, dia melakukan hal yang sama berulang kali. Itu tidak mudah, tetapi akhirnya, potongan reruntuhan keabadian berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke dalam tasnya. Meskipun Paragon Sea Dream tidak memperingatkan Meng Hao tentang betapa beratnya itu, dia mengatakan bahwa dia akan memberinya bagian dari reruntuhan keabadian, dan dia tidak akan berbohong. Jadi, meski sangat berat, itu telah diubah oleh sihirnya yang kuat sehingga bisa disimpan di dalam tas pegangannya. Berkat perubahan magis Paragon Sea Dream, daratan yang beratnya sepersepuluh dari planet East Victory tidak menimbang apapun di dalam tas pegangannya. Meng Hao menghela nafas lega, lalu terbang kembali dengan cepat. Segera, dia kembali ke ketinggian aslinya, hanya untuk menemukan bahwa Paragon Sea Dream telah lama hilang. Baik Gua Lilinger dan Immortal tidak terlihat, dan satu-satunya yang tertinggal adalah suaranya yang bergema. Cermin itu tidak menguntungkan, itu akan merugikan pemiliknya. Itu muncul pertama kali di zaman kuno, dan sekarang muncul lagi. Selain suara itu, satu-satunya hal di daerah itu adalah pusaran teleportasi yang tertutup es, yang perlahan mulai berputar saat es mencair, menunggunya masuk. Meng Hao melihat sekeliling dengan kaget. Gua Dewa telah pergi, Lilinger telah pergi, dan Paragon Sea Dream sebenarnya telah pergi. Di mana mereka, mereka meninggalkan, dia melakukan ini dengan sengaja. Pasti sengaja, dari ekspresi Meng Hao, sepertinya dia akan meledakkan puncaknya. Saya memiliki sembilan belas ratapan. Aku, aku-aku hanya sampai pada yang pertama. Paragon Sea Dream, kemana kamu menyelinap? Hah, ini salah, kau dengar aku. Ini sangat tidak masuk akal. Bukannya aku serakah. Saya hanya punya sembilan belas ratapan, itu tidak banyak. Meng Hao sangat tertekan, dan kemudian, dia dipenuhi dengan penyesalan saat dia menyadari bahwa dia tidak berbicara dengan cukup cepat. Jika dia tahu hal-hal akan menjadi seperti ini, dia akan menyebutkan delapan belas ratapan lainnya pada saat yang sama. Itu akan menjadi hal terbaik untuk dilakukan. Dia adalah Paragon, Paragon yang agung. Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan ini untuk meminta kompensasi yang masuk akal, dan pada akhirnya, dia menariknya dengan cepat. Jika saya bertindak sangat serakah, itu akan menjadi cerita yang berbeda, dan saya tidak dapat menahannya untuk pergi. Tapi aku tidak serakah sama sekali. Satu-satunya hal yang saya sebutkan adalah sembilan belas ratapan. Orang lain mungkin akan menyebutkan seratus, atau bahkan seribu. Ai, dunia saat ini tidak memiliki banyak orang yang jujur dan dapat diandalkan seperti saya. Itu sebabnya saya akhirnya diintimidasi. Orang-orang ini konyol. Sepertinya mereka berspesialisasi dalam memilih orang jujur. Meng Hao sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain mendesah penyesalan terus-menerus. Yah, setidaknya aku bisa mendapatkan beberapa reruntuhan keabadian. Saat waktunya tiba, aku akan kembali ke planet East Victory dan akhirnya bisa dengan aman mengambil battle golem yang diberikan ayah tiri kekepadaku. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Meng Hao merasa sedikit lebih baik. Namun, dia masih tidak bisa berhenti memikirkan betapa tidak adilnya Paragon Sea Dream menggertak orang jujur seperti dirinya. Sambil mengerutkan kening kesal, dia melangkah ke pusaran, yang bergemuruh dengan kekuatan teleportasi sesaat sebelum dia menghilang. Kemudian, pusaran itu perlahan memudar, tidak meninggalkan satu jejak pun. Masalah alam windswap sekarang telah selesai sepenuhnya. Sejak saat itu, tidak akan ada alam berangin di kehampaan alam gunung dan laut. Itu telah lenyap untuk selama-lamanya. Dunia Dewa Sembilan Laut tidak lagi dapat menjadi tuan rumah uji coba dengan api di alam berangin. Hanya ritus tauis kuno abadi dan gua pedang aliran sublim yang mempertahankan dunia unik mereka. Sementara itu, sesosok berjubah hitam sedang berjalan sambil merenung di langit berbintang di alam gunung dan laut. Dia melewati para pembudidaya, melewati gunung dan laut, melewati kehampaan, namun tidak ada yang bisa melihatnya. Dia seperti jiwa kesepian yang hanyut melintasi pegunungan dan laut. Pada saat alam berangin memasuki 33 surga, di lokasi yang jauh di langit berbintang yang tak terbatas, bintang-bintang di dua area berbeda bergetar hebat saat dua kekuatan kuat bergemuruh. Mereka jauh, jauh sekali dari alam gunung dan laut. Namun, jarak persisnya tidak masalah, karena mereka semakin dekat dan dekat. Sementara itu, di dekat perbatasan laut ke sembilan gunung dan alam laut, riak tiba-tiba menyebar. Mereka tumbuh lebih intens, secara bertahap membentuk bersama menjadi pusaran. Meng Hao melangkah keluar dan melihat sekeliling. Berdasarkan pemandangan familiar di sekelilingnya, dia langsung mengenali laut ke sembilan. Akhirnya aku kembali, gumamnya. Dia memikirkan kembali semua yang telah terjadi di windswap realm, dan dia menghela nafas ke dalam. Kemudian dia melihat ke atas ke dalam kehampaan dan memikirkan tentang Zhonguya. Aku bertanya-tanya apakah dia menemukan dao aslinya atau tidak, pikirnya, menggelengkan kepalanya perlahan. Setelah berdiri di sana sejenak, matanya berkilauan. Gunung dan laut ke sembilan adalah rumahku. Sayangnya saya harus pergi sekarang. Suqing ada di gunung dan laut keempat, dan aku harus pergi mencarinya, memenuhi kesepakatan kita, dan membawanya kembali ke sini. Matanya bersinar dengan cahaya terang. Perjalanannya ke windswap realm telah memberinya keberuntungan yang luar biasa. Dia telah sepenuhnya menyerap buah nirvana, memulai proses menjadi Dewa Alhevendao, dan mendapatkan beberapa petunjuk penting tentang Suqing. Bersamaan dengan semua itu, muncul kualifikasi untuk meninggalkan gunung dan laut ke sembilan. Jalannya, dan dunianya, tidak lagi terbatas pada gunung dan laut ke sembilan. Dia akan pergi untuk melihat dunia yang jauh lebih luas dan lebih besar. Saya perlu membuat tumpukan surat promise saya jauh lebih tebal. Pikirnya, gerahnya meningkat. Petani Eselon, terpilih. Tidak peduli siapa, saya akan membuat semua orang di generasi saya di alam gunung dan laut berhutang uang kepada saya. Dan kemudian saya akan mulai bekerja pada generasi yang lebih tua. Saya akan membuat mereka berhutang uang kepada saya juga. Maka aku akan menjadi penguasa alam gunung dan laut dengan gayaku sendiri. Meng Hao merasa seolah-olah ambisinya sangat tinggi. Dia memiliki tugas besar di depannya, tetapi dia yakin dia bisa berhasil. Mata bersinar, dia berkedip saat dia terbang ke kejauhan. Sejak meninggalkan planet South Heaven, saya belum sempat kembali dan mengunjungi ibu dan ayah. Ditambah lagi ada kakak perempuan saya. Saya pasti harus pergi ke planet South Heaven untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ibu dan ayah sebelum saya pergi. Planet Surga Selatan. Ada juga Essence of Divine Flame di sana. Saya pasti akan kembali menantang tempat itu lagi. Meng Hao melesat ke depan dengan kecepatan tinggi, seberkas cahaya terang yang menuju ke arah planet South Heaven. Selain itu, sekarang aku telah memutuskan untuk meninggalkan gunung dan laut ke-9, aku harus melunasi beberapa hutang. Saya punya banyak surat promise, dan sekarang saatnya untuk mengumpulkan semuanya. Meng Hao mulai merasa dia terlalu berhati lembut. Setiap kali dia melihat orang-orang tanpa uang, dia akan selalu mengasihani mereka, dan tidak akan memaksa mereka untuk membayar kembali hutang mereka, kecuali mungkin bunga. Kali ini, tidak ada lagi tuan orang baik. Dia memarahi dirinya sendiri. Ah, Meng Hao, kamu benar-benar terlalu baik hati. Merasa sangat idealis dan baik hati, dan mendesah betapa jujur dan tulusnya dia, Meng Hao melihat sekeliling tanpa sedikitpun wajahnya memerah. Tentu saja, tidak ada yang melihatnya. Setelah berdehem lagi, dia berubah menjadi seberkas cahaya terang yang melesat kekejauhan. Apa yang Meng Hao tidak tahu adalah bahwa pada saat dia kembali ke gunung dan Laut Kesembilan, semua anggota klan Fang di planet East Victory merasakan hati mereka bergetar. Seolah-olah ada tekanan yang tak terlukiskan tiba-tiba menimpa mereka. Bahkan Patriark Daorilem yang sedang bermeditasi terbangun dari kesurupan mereka. Itu adalah tarikan yang berasal dari garis keturunan mereka. Itu adalah kekuatan yang ada dalam darah Meng Hao sekarang karena dia adalah Patriark sejati dari klan Fang. Kekuatan yang menyebabkan tekanan Samar namun tidak salah lagi di dalam anggota klan. Dengan kekuatan itu, Meng Hao benar-benar mengendalikan nasib klan Fang. Sampai sekarang, Meng Hao begitu kuat sehingga tidak mungkin untuk membandingkannya dengan bagaimana dia ketika dia pertama kali pergi ke alam angin. Dia mulai menyerap buah nirvana ketiganya dengan bantuan sutra pengkhianat Dao Pemberontak, meskipun penggabungannya tidak lengkap dan akan memakan waktu lebih lama. Tapi itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Setidaknya, beberapa bulan dan paling lama setahun. Ketika saat itu tiba, dia akan benar-benar berada di alam abadi Alheaven Dao. Pakar kuasi Dao tidak akan mengganggunya dan dia bahkan akan memenuhi syarat untuk melawan pakar Dao Rilem awal. Dari penciptaan alam gunung dan laut hingga hari ini, dia adalah orang pertama yang membawa alam abadi ke puncak tertinggi. Dia adalah satu-satunya orang yang saat berada di alam abadi benar-benar bisa melawan seseorang di alam Dao. Matanya penuh dengan antisipasi dan kecepatannya meningkat. Suara gemuruh mengelilinginya saat dia melesat melewati langit berbintang ke arah planet South Heaven. Buah Nirvana ketigaku pasti akan selesai melebur. Sekarang saya harus mulai memikirkan buah Nirvana keempat saya. Ketika saya sepenuhnya menyerap yang itu, maka saya akan berada dalam posisi untuk mencoba masuk ke alam kuno. Ketika saya membuka pintu alam kuno dan memanggil lampu jiwa, maka tubuh kedagingan dan basis kultivasi saya akan berada di alam kuno. Lalu aku tidak akan bisa bertarung secara merata dengan para ahli dari Dao Rilem awal. Aku akan bisa mengalahkan mereka. Meng Hao mulai merasa lebih percaya diri tentang dirinya sendiri dan menjadi lebih mendominasi. Meskipun dia tidak memancarkan aura martabat yang alami, kepercayaan diri yang mendominasi ini memberinya sikap yang menakjubkan. Kecepatannya berangsur-angsur meningkat saat dia menembus langit berbintang. Dulu ketika dia pertama kali memulai perjalanannya di antara bintang-bintang, jika dia mencoba melakukan perjalanan dari lokasinya saat ini sampai kembali ke planet South Heaven, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Bahkan menggunakan portal teleportasi, itu akan memakan waktu beberapa bulan. Tapi sekarang, bahkan tanpa menggunakan portal teleportasi, itu hanya akan memakan waktu sekitar satu bulan. Namun, Meng Hao tidak berencana melakukan itu. secara alami, menggunakan portal teleportasi adalah hal terbaik untuk dilakukan. Tiga hari kemudian, dia menemukan dirinya berada di luar bidang asteroid. Beberapa asteroid berukuran besar, beberapa berukuran kecil. Yang terbesar memiliki lebar ratusan ribu meter, yang terkecil bahkan tidak berukuran beberapa ratus meter. Totalnya ada beberapa ratus, semuanya padat. Bidang asteroid seperti ini relatif umum di langit berbintang gunung dan laut ke-9. Asteroid cenderung berkelompok bersama, membuatnya sangat cocok, lokasi yang terjadi secara alami untuk memasang portal teleportasi. Karena itu, medan asteroid besar cenderung menjadi tempat para pembudidaya berbisnis. Biasanya, mereka adalah tempat yang ramai dengan banyak orang datang dan pergi, membawa barang dari dekat dan jauh. Lokasi khusus ini adalah bazar berukuran sedang. Meskipun tidak terlalu besar, masih ada cukup banyak pembudidaya yang hadir. Pemandangan yang paling menonjol adalah asteroid yang terbesar dari kelompok itu, di mana terdapat sebuah kota besar yang dapat dilihat bahkan dari jarak yang sangat jauh. Orang-orang terbang masuk dan keluar sesekali, dan dengungan aktivitas terdengar di dalam. Bahkan ada perisai bercahaya, membentuk penghalang pertahanan yang mengelilingi seluruh tempat. Clan Fang memiliki portal teleportasi yang dipasang di salah satu asteroid, yang dijaga sepanjang waktu oleh anggota Clan Fang. Anggota Clan dapat menggunakan portal secara gratis, tentu saja, sedangkan non-anggota harus membayar biaya. Hampir semua asteroid memiliki portal teleportasi yang serupa. Empat klan besar, lima tanah suci besar, dan tiga gereja dan enam sekte, semuanya memasang portal teleportasi. Kadang-kadang, riak teleportasi terlihat datang dari area tersebut. Beberapa lokasi di gunung dan laut ke-9 dikendalikan oleh berbagai organisasi kuat yang membatasi akses siapapun yang ingin pergi ke tempat seperti itu harus menggunakan salah satu portal teleportasi yang ditunjuk untuk melakukannya. Pengaturan seperti itu merupakan sumber pendapatan penting bagi banyak kelompok kuat di gunung dan laut ke-9, bahkan Jiklan. Karena planet South Heaven adalah tempat yang unik dan penting, hampir semua kekuatan memiliki portal teleportasi yang mengarah ke sana. Namun, mengingat berapa banyak Meng Hao benci membuang-buang uang, dia secara alami akan memilih untuk menggunakan portal teleportasi Fang Clan. Dia baru saja akan mengitari bazar utama dan menuju asteroid Fang Clan ketika dia melirik pasar dan, tiba-tiba, hatinya bergetar. Itu jelas tempat yang ramai, dipenuhi dengan segala macam toko. Beberapa pembudidaya bahkan mendirikan kios untuk menjual barang-barang kerajinan tangan. Dalam waktu singkat yang dia tonton, banyak orang datang dan pergi melalui portal teleportasi berjumlah ribuan. Selain itu, ada juga para pembudidaya yang berpatroli dan menjaga ketertiban. Mereka mengenakan jubah magenta dan semuanya memiliki basis kultivasi yang sangat kuat menjadi tahap enam atau tujuh dewa. Pertarungan magis tidak diizinkan di dalam basar. Jika konflik pecah, para pelanggar akan segera diusir. Dalam kasus ekstrim, mereka bahkan mungkin dieksekusi. Itu adalah aturan di semua bazar seperti ini. Tentu saja, agar aturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat umum, dan untuk dapat menegakkannya, diperlukan kekuatan yang signifikan. Baik empat klan besar, lima tanah suci besar, maupun tiga gereja dan enam sekte tidak akan mengganggu kepentingan bazar. Lagi pula, kebanyakan dari mereka ditempati oleh pembudidaya nakal yang sangat kuat. Yang terlemah di antara mereka adalah di alam kuno akhir, dan bahkan ada beberapa pasar yang ditempati oleh para pembudidaya nakal Dao Rilem. Bazar khusus ini secara resmi disebut Heaven Chowd Plaza. Itu dikendalikan oleh ahli alam kuno puncak yang maha kuasa, yang hanya berjarak setengah langkah dari alam kuasi Dao. Dia dikenal sebagai guru awan langit, dan semua orang tahu bahwa dia dapat dengan mudah menerobos menjadi kuasi Dao, atau bahkan ke alam Dao. Namun, guru Heaven Chowd sangat pelin-pelan mengenai seluruh masalah ini, dan tidak berani mencoba menerobos. Dia tahu bahwa jika dia melakukan kesalahan, dia akan mati. Hasil akhirnya adalah Heaven Chowd Plaza tetap menjadi tempat yang tak seorang pun berani menyinggung. Bahkan empat klan besar berhati-hati untuk tidak melakukan apapun yang mengganggunya. Lagi pula bahkan jika dia gagal dalam terobosannya, dia masih akan berakhir sebagai kuasi Dao Kultifator. Jika konflik muncul, dan dia menerobos ke alam Dao untuk menghadapinya, itu sebenarnya akan menjadi situasi yang lebih mudah untuk ditangani. Tapi jika dia gagal dan menjadi ahli kuasa Dao, harapan hidupnya akan sangat terbatas. Dengan waktu hidup yang begitu singkat, dia akan menjadi gila, seolah-olah dia tidak takut mati sama sekali. Situasi seperti itu akan menjadi sakit kepala besar bagi semua kekuatan besar. Saya sudah lama tidak pulang, pikir Meng Hao. Setelah aku kembali kali ini, siapa yang tahu kapan waktu berikutnya. Ayah dan ibu terjebak di planet South Heaven, jadi aku benar-benar harus membawakan mereka hadiah yang bagus. Dengan itu, dia menembak ke arah pasar. Begitu dia melewati perisai pelindung, dia merasakan tekanan membebani dirinya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan banyak aliran indera ilahi mengunci dirinya. Itu akan berasal dari para pembudidaya berjubah Magenta. Dia tahu bahwa jika dia mencoba melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, mereka akan segera menindaknya. Tentu saja, tidak peduli bagaimana mereka menganalisis Meng Hao dengan perasaan ilahi mereka, yang bisa mereka rasakan hanyalah bahwa dia berada di alam abadi. Mereka dapat mendeteksi aura yang tidak dapat ditembus pada dirinya yang menunjukkan bahwa dia menyembunyikan sesuatu tentang dirinya sendiri. Tetapi para pembudidaya memiliki segala macam teknik dan item magis yang membuat orang lain tidak dapat menceritakan semuanya tentang mereka dengan pemindaian sederhana dari perasaan ilahi. Selain itu, akan sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa Meng Hao mungkin bisa menjadi orang yang bahkan ditakuti oleh patriark mereka, guru Heaven Cloud. Tentu saja, Meng Hao sudah cukup terkenal di gunung dan laut ke-9. Namun, ada beberapa orang yang akan mengenalinya saat melihatnya. Kebanyakan orang hanya melihat gambarnya di layar proyeksi dan tidak terlalu mengenal seperti apa dia sebenarnya dari dekat. Para pembudidaya berjubah magenta ini tidak berbeda. Beberapa dari mereka berpikir bahwa dia tampak familiar, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu persis di mana mereka pernah melihatnya sebelumnya. Ekspresi Meng Hao sama seperti sebelumnya saat dia merasakan tekanan yang membebani dirinya. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah melawannya, dan bahkan menghancurkan seluruh perisai. Namun, dia hanya datang ke sini untuk membeli beberapa hadiah, jadi tidak perlu bertindak lancang. Karena itu, dia membiarkan dirinya didorong ke tanah. Begitu dia melakukannya, tatapan yang telah tertuju padanya menghilang, untuk mengamati pembudidaya lain yang masuk. Mereka tidak lagi memperhatikan Meng Hao. Meng Hao menepuk tasnya dan berdehem. Setelah memenangkan taruhan dengan demonik cultifator horde di dunia Dewa Sembilan Laut, dia memiliki beberapa potong batu giyok imortal, dan tanpa sadar telah mengadopsi cara orang kaya. Dia melihat sekeliling sejenak, lalu mulai berjalan-jalan. Sebagian besar, dia tahu tempat seperti apa bazar ini. Ada berbagai toko dan rumah lelang, dan untuk rumah lelang, mereka tidak memiliki persyaratan keanggotaan siapapun dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Selain toko-toko dan balai lelang, terdapat juga kios-kios pedagang yang sebenarnya merupakan mayoritas dari tempat-tempat yang ada di basar. Hampir semua yang dapat Anda bayangkan dapat ditemukan untuk dijual. Setelah mengukur tempat itu, Meng Hao memasuki salah satu toko. Hal pertama yang dia lihat adalah empat atau lima kultifator lainnya, yang semuanya ditemani oleh penjual yang memperkenalkan berbagai barang ajaib untuk dijual. Begitu dia melangkah masuk, seorang wanita muda berjalan. Namun, bahkan sebelum dia bisa berbicara, Meng Hao menjentikan lengan bajunya seperti yang dia ingat dulu dilakukan oleh Steward Zhou. Mengangkat dagunya, dia dengan dingin berkata, bawa aku ke bagian barang mewahmu. Wanita muda itu menatapnya sejenak, dan segera mulai memandang rendah dirinya dalam hati. Dia telah melihat banyak orang seperti Meng Hao di masa lalu, orang-orang yang mengira mereka kaya, tetapi, begitu mereka melihat betapa mahalnya barang itu, tidak benar-benar membeli apapun. Ekspresi yang sama seperti sebelumnya, dia menganggup dan membawanya ke salah satu sudut toko, di mana dia bertepuk tangan, menyebabkan dinding tiba-tiba berputar. Beberapa saat kemudian, kumpulan puluhan benda magis unik muncul. Yang ini, kata Meng Hao sambil menunjuk bel. Lalu dia menunjuk item lain. Dan yang satu ini, yang itu juga, dan yang itu. Ketujuh ini, kamu memiliki mata yang bagus, rekan Daois, kata wanita muda itu dengan dingin. Tujuh item itu semuanya adalah item magis bermutu tinggi. Total biaya untuk mereka sekitar 6 juta batu roh. Jika Anda ingin membayar dengan batu giyok imortal, saya dapat memberi Anda sedikit diskon. Dia memandang Meng Hao, bertanya-tanya apakah dia akan berani mencoba membeli ketujuh item tersebut setelah mendengar betapa mahalnya harganya. Tujuh itu, aku tidak mau, katanya dengan tenang. Dalam hati, wanita muda itu terkekeh dingin. Ekspresinya sama seperti biasanya, dia baru saja akan melanjutkan berbicara ketika Meng Hao berkata, tapi aku akan mengambil yang lainnya. Rekan Taois, apa yang baru saja kamu katakan. Mata wanita muda itu membelalak, dan jantungnya mulai berdebar tak percaya. Saya mengatakan itu adalah tujuh yang tidak saya inginkan. Sisanya, saya akan ambil. Meng Hao tetap sekeren sebelumnya, tetapi ketika dia melihat raut wajah wanita muda itu, sebuah perasaan muncul di hatinya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia mengingat kembali suatu waktu di Kabupaten Yunji ketika dia kebetulan berjalan melewati sebuah toko dan melihat Steward Zoo membeli barang dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan sekarang. ekspresi wajah wira niaga itu, dan nada suaranya, persis sama dengan wanita muda ini sekarang. Dia terengah-engah, dan bahkan merasa sedikit pusing. Selama bertahun-tahun dia bekerja di tempatnya, dia telah melihat banyak, banyak jenis pembudidaya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang seperti Meng Hao. Es senior tidak termasuk tujuh itu, ada total 124 item sihir yang dipajang. Bahkan tanpa memikirkannya, dia mulai menjelaskan lebih lanjut. Jika kamu membelinya dengan batu roh, harganya setidaknya 40 juta. Itu akan menjadi sekitar 4 ribu di batu giyok imortal. Meng Hao mengangkat dagunya dan bertanya, nah, apakah kamu menjual, atau tidak? Dia saat ini memiliki ratusan juta batu giyok abadi di tasnya, yang berarti bahwa, jika dia mau, dia tidak hanya dapat membeli koleksi barang-barang magis ini, tetapi sebenarnya, seluruh toko, atau bahkan seluruh basar. Dia bahkan punya cukup uang untuk membeli seluruh bidang asteroid. Setelah petualangannya di dunia Dewa Sembilan Laut, Meng Hao mungkin adalah salah satu individu terkaya di seluruh alam gunung dan laut. Namun, bahkan tingkat kekayaan itu tidak memberinya kenyamanan apapun. Ketika dia berpikir tentang betapa cermin tembaga itu suka mengkonsumsi batu roh dan giyok abadi, dia terus-menerus merasa cemas. Meski begitu, raut wajah wanita muda itu membuatnya merasa luar biasa. Akhirnya, dia bisa menikmati hidup orang kaya. Melambaikan tangannya, dia mengirim 4.000 batu giyok abadi terbang keluar, di mana mereka menumpuk menjadi gunung kecil di tanah. Ki abadi langsung membengkak, memenuhi seluruh toko, menjadikannya seperti surga surgawi, lengkap dengan kabut dan awan yang mengambang. Melihat begitu banyak giyok abadi hampir menyebabkan mata wanita muda itu keluar dari rongganya. Ini adalah kekayaan terbanyak yang pernah dia lihat di satu tempat. Pada saat yang sama, orang lain di toko menatap dengan takjub dan bahkan keserakahan. Ada beberapa pembudidaya yang pertama kali mulai gemetar saat melihat batu giyok imortal, lalu melihat kertas pegangan Meng Hao. Mata berkilauan, mereka dengan cepat bergegas pergi. Meng Hao melirik mereka dari sudut matanya, dan kemudian ekspresi sedikit malu muncul di wajahnya. Senior, tolong tunggu sebentar. Sebentar saja, Pak, ini-ini melebihi otoritas saya. Junior akan pergi meminta tetua toko sendiri untuk datang. Terengah-engah, pramuniaga itu dengan cepat mundur. Namun, bahkan sebelum dia bisa berbalik, hembusan angin bertiup dari halaman belakang toko, yang dengan cepat menjelma menjadi seorang lelaki tua. Dia mengenakan pakaian mewah dan mewah, dan memiliki sikap makhluk Transcendent. Dia dengan cepat menggenggam tangan dan membungkuk ke Meng Hao. Saya Sui Motian. Salam, rekan Taois, tolong, anggap saya sebagai teman baik, dan izinkan saya untuk memberikan tujuh item tambahan itu sebagai hadiah. Penatua tertawa terbahak-bahak, dengan cepat melakukan gerakan mantra dan menunjuk. Seketika, mantra pembatas yang tak terlihat di dinding menghilang, dan benda-benda magis terbang mengelilingi Meng Hao, yang langsung mulai memancarkan aura permata dan harta karun. Meng Hao melirik penatua dan sedikit mengangguk, lalu membuat gerakan menggenggam, menyebabkan barang-barang itu terbang ke dalam tas pegangannya. Sui Motian, aku akan mengingat nama itu, katanya, berbalik untuk pergi. Penatua hampir menjadi liar dengan kegembiraan pada kata-kata terakhir Meng Hao, dan dia dengan cepat mengikuti, mengawal Meng Hao keluar dari toko, membungkuk dan mengikis sepanjang waktu. Melihat dia bertingkah seperti ini membuat semua penjual di toko benar-benar terkejut. Meskipun transaksi yang baru saja mereka saksikan melibatkan sejumlah uang yang sama sekali tidak pernah terdengar, mereka masih merasa sulit untuk percaya bahwa Penatua Sui Motian, yang merupakan ahli alam kuno, akan sangat sopan kepada seorang kultifator alam abadi belaka. Wanita muda yang cantik, yang kebetulan sangat dekat dengan Sui Motian, membungkuk dan berbisik Penatua Sui, jika pria itu dengan mudah memotong lebih dari 4.000 keping batu giyok imortal, maka tas pegangannya harus bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya kalimat, Sui Motian tiba-tiba berbalik, matanya terbakar amarah saat dia menamparkan wajahnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia terhuyung ke belakang. Tutup mulutmu, katanya dingin, apakah kamu tahu siapa itu? Jika Anda berani mengatakan hal-hal seperti itu, maka mengingat statusnya, dia bisa membunuh Anda, dan saya, dan bahkan seluruh sekte tinta surgawi. Dia bahkan bisa melenyapkan seluruh Heaven Cloud Bazar dalam sekejap mata. Dia mengakhirinya dengan harum dingin. Segera setelah Meng Hao menghasilkan 4.000 keping batu giyok imortal, dia yakin akan identitasnya. Meskipun dia telah merasakan keakraban ketika dia memindai dia dengan akal ilahi sebelumnya, butuh beberapa saat sebelum dia tiba-tiba menyadari siapa dia. Saat itulah dia memutuskan untuk mempersembahkan tujuh benda ajaib sebagai hadiah. Siapa? Siapa dia? Tanya wanita muda yang cantik itu. Apakah itu orang lain? Sui Motian bahkan tidak akan menjawab pertanyaannya. Namun, mengingat bahwa dia telah menghadiri Meng Hao, dia membungkuk dan berbisik ke telinganya Putra Mahkota dari Klan Fang, satu-satunya murid bersama dari semua tiga masyarakat Taois besar. Dia berada di alam abadi, tetapi dapat membantai ahli alam kuno. Itu adalah Meng Hao. Itu dia. Wanita muda itu tersentak, dan matanya membelalak. Dia menoleh untuk mencari Meng Hao, tapi dia sudah menghilang dari pandangan di luar. Tiba-tiba, wanita muda itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia berkata, Oh tidak, ini buruk. Baru saja, ada beberapa pelanggan yang menyelinap keluar setelah melihat batu giyok imortal miliknya. Mereka mungkin merencanakan semacam pengkhianatan. Jangan khawatir tentang itu, kata Sui Motian sambil tertawa dingin. Mereka hanya menggali kuburan mereka sendiri. Sui Motian tahu bahwa dengan mempertimbangkan identitas Meng Hao, bahkan guru Heaven Chlo tidak mampu membiarkan hal buruk terjadi. Sementara itu, di lokasi yang relatif terpencil di dalam bazar, ada sebuah bangunan yang jarang didekati orang. Ketika orang melewatinya, mereka akan melirik dengan cemas dan takut, lalu dengan cepat menundukkan kepala dan bergegas melewatinya. Empat kultifator parubaya duduk bersila di luar gedung, semuanya mengenakan jubah merah mencolok dan memiliki basis kultifasi di puncak alam abadi. Di dalam gedung, sangat sunyi, dan satu-satunya yang terdengar hanyalah pernapasan yang terukur. Irama pernapasan membuatnya seolah-olah selaras dengan langit dan bumi, dan menyebabkan seluruh bangunan terkadang menjadi buram. Saat ini, dua pembudidaya sedang bergegas menuju gedung itu. Mereka berhenti di depan pembudidaya berjubah merah dan bersujud, dan ketika mereka melihat ke atas, salah satu dari dua pria itu mengatakan sesuatu kepada salah satu pria berjubah merah. Kultifator berjubah merah segera berdiri dan memasuki gedung, matanya berbinar. Setelah beberapa saat, dia muncul dan berkata, pergilah membayangi dia secara diam-diam, kemanapun dia pergi. Mari kita lihat dengan tepat berapa banyak lagi batu giyok abadi yang dia miliki. Jika di bawah sepuluh ribu, maka tidak layak bagi yang mulia untuk terlibat. Kedua pembudidaya yang baru saja tiba terlihat sangat bersemangat. Mereka segera membungkuk, lalu bergegas pergi. Pria berjubah merah itu terus duduk bermeditasi di sana, dan semuanya kembali hening. Di lantai dua gedung itu, seorang lelaki tua duduk bersilah. Dia memiliki beberapa bercak coklat di wajahnya, tetapi ketika dia membuka matanya, mereka berkilauan cerah, dan fluktuasi dari alam kuno yang terlambat bergulir darinya. Kakak menjalankan semuanya dengan sangat hati-hati, katanya dengan dingin. Seluruh tujuan Heaven's Cloud Bazaar adalah untuk memudahkan kita berlatih kultivasi. Karena kakak laki-laki dalam meditasi terpencil, saya yang bertanggung jawab. 4.000 batu giyok abadi, ya. Saya tidak peduli siapa dia, dengan batu giyok imortal sebanyak itu, dia harus membayar sebagian jika dia ingin pergi hidup-hidup. Dengan itu, dia menutup matanya lagi. Meng Hao terus berjalan-jalan di bazar, bertingkah sangat kaya dan mengesankan. Dia berjalan ke setiap toko yang dia lihat dan membeli apapun yang terlihat bagus. barang magis, pil obat, tanaman obat, manual teknik magis, dan segala macam barang lainnya. Dia bahkan membeli barang-barang yang tidak untuk dijual. Salah satu item tersebut adalah layar ruangan berpanel besar yang dihiasi dengan harimau putih, yang paling disukainya karena terlihat luar biasa dan memancarkan energi spiritual. Dia melambaikan tangannya, mengirimkan begitu banyak uang sehingga penjaga toko hanya bisa menatap dengan kaget. Meng Hao menunjuk ke singgah sana yang terbuat dari banyak pedang terbang dan berkata, benda ini terlihat bagus. Aku yakin ayah akan menyukainya. Aku akan mengambilnya. Dia melihat sebuah patung yang seluruhnya terbuat dari batu roh yang sebenarnya merupakan benda magis. Ini juga luar biasa. Aku akan mengambilnya. Ini juga, armor ini terlihat cukup bagus. Saya ingin seribu set. Jubah taois ini bagus. Aku akan membawa mereka. Berapa banyak untuk semua gulungan batu giok di seluruh tokomu. Saya ingin mereka semua. Ketika Meng Hao berpikir tentang bagaimana ayahnya tidak bisa meninggalkan planet South Heaven, dia memutuskan bahwa membelikannya bahan bacaan senilai toko gulungan akan membuatnya sangat mudah baginya untuk terus membaca. Meng Hao tidak terlalu percaya diri dalam hal-hal-hal yang disukai para pembudidaya wanita. Karena dia tidak yakin apa yang disukai ibunya, dia juga memutuskan untuk membeli seluruh toko. Ini adalah satu set boneka yang cukup bagus. Aku akan membawa mereka. kemanapun dia pergi, toko-toko hampir menjadi gila karena kegembiraan. Segera, semua orang di seluruh bazar tahu tentang pembudidaya muda kaya yang berkeliling. Beberapa orang bahkan mulai mengikutinya dan melacak berapa banyak yang telah dia habiskan. Akhirnya, dia menghabiskan setara dengan sekitar satu miliar batu roh, yaitu sekitar seratus ribu batu giok abadi. Para pembudidaya yang telah dikirim untuk membayanginya memiliki mata merah karena kegilaan. Mereka mulai melapor kembali kepada atasan mereka dan segera sensasi bahwa badai sedang terjadi menyebar ke seluruh bazar. Meng Hao rupanya tidak menyadarinya dan terus menyapu toko-toko dengan liar dan membeli semua yang dia suka. Dia bahkan mulai melihat-lihat berbagai kios penjual dan setiap kali dia melihat sesuatu yang disukainya, dia mengambilnya yang terkadang bahkan mencakup seluruh kios. Dia persis seperti Tuan Kantung Uang. Biasanya, membelanjakan uang membuatnya sakit kepala, tapi mengingat dia membeli hadiah untuk orang tuanya, dia tidak keberatan sama sekali. Dia juga membeli beberapa hadiah untuk saudara perempuannya. Segera, dia telah membeli hampir sepertiga dari semua barang yang tersedia di bazar dan menghabiskan hampir 300 ribu keping batu giyok imortal. Adapun dua pembudidaya yang awalnya dikirim untuk membayanginya, mereka kembali ke gedung yang jauh dan melapor. Orang tua yang duduk di sana bersilah membuka matanya dan mereka bersinar dengan niat membunuh. 300 ribu batu giyok abadi. Baginya untuk bersedia menghabiskan begitu banyak menunjukkan bahwa ia harus memiliki lebih dari 1 juta total dalam tasnya. Surga, 1 juta batu giyok abadi. Pria tua itu mulai terengah-engah dan tatapan keserakahan muncul di matanya. Namun, dia segera mulai meragukan dirinya sendiri. Mempertimbangkan tanda ini memiliki begitu banyak uang, dia jelas seseorang dengan latar belakang yang luar biasa, orang yang tidak bisa dianggap enteng. Orang tua itu agak berkonflik. Di satu sisi, dia merasa sangat serakah, tapi di sisi lain, latar belakang menghau menyebabkan dia goyah dan menekan keserakahan itu sampai tingkat tertentu. Setelah terombang ambing sejenak, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia melihat keluar gedung. Saat ini, seorang kultifator berjubah merah ada di luar sana, membungkuk dalam-dalam dengan tangan terkatuk. Patriark, tanda itu sedang dalam perjalanan ke pelelangan. Sepertinya dia berencana untuk berpartisipasi. Mata lelaki tua itu berkedip dengan tekat, dan dia berdiri. Dia kemudian melangkah keluar dari gedung dan menuju ke arah pelelangan, diapit oleh empat pembudidaya berjubah merah. Semuanya memiliki ekspresi garang dan memancarkan niat membunuh. Tidak masalah siapa Anda atau dari mana Anda berasal, jika Anda memiliki kurang dari satu juta batu giyok abadi, saya akan meninggalkan Anda sendirian. Sampai saya tahu lebih banyak tentang latar belakang Anda, saya tidak akan menyentuh Anda. Setelah membuat keputusan untuk pergi mengamati Meng Hao sedikit lebih jauh, mata lelaki tua itu berkilat. Seperti yang dikatakan oleh para pembudidaya berjubah merah, Meng Hao telah menyelesaikan belanjanya di toko-toko dan kios penjual, dan sekarang berada di rumah lelang utama di tengah basar. Dia berdiri di samping, melihat ke panggung utama, dan barang-barang yang dilelang. Tidak banyak orang yang memanggil tawaran. Ada beberapa sosok berjubah magenta di area itu, yang mengikuti tawaran, dan secara umum terlihat sangat mengancam. Tidak ada yang diizinkan untuk melakukan penawaran curang, dan siapapun yang melakukan penawaran harus dapat membeli lot dengan harga tersebut. Siapapun yang mencoba menimbulkan masalah akan berisiko dikejar dan dibunuh oleh kekuatan Heaven Cloud Basar. Ekspresi Meng Hao sama seperti sebelumnya saat dia berdiri di sana menonton. Orang-orang di daerah itu segera memperhatikannya, dan tampak bersemangat. Berita mulai menyebar, dan segera semua orang di rumah lelang menyadari kehadirannya. Lagi pula, setelah berada di pasar selama setengah hari, dia telah membeli hampir 30% dari semua barang yang tersedia di sana. Dia jelas sangat kaya, tidak mungkin baginya untuk tidak menarik perhatian, dan itu terutama terjadi pada para pembudidaya wanita. Setiap kali mereka memandangnya, mata mereka berbinar, dan mereka berusaha tampil secantik mungkin. Jelas, mereka berharap untuk menarik perhatiannya dan memiliki kesempatan untuk menjadi kaya sendiri. Ada beberapa orang yang sepertinya menganggapnya familiar. Setelah beberapa saat, mata mereka akan melebar saat mereka menyadari siapa dia sebenarnya. Itu bahkan berlaku untuk juru lelang, yang tidak bisa tidak meliriknya sesekali dan memberikan perhatian khusus padanya. Meng Hao tampak acuh-ta'acuh terhadap keributan saat dia berdiri di sana dengan tenang namun, dalam hati, dia sebenarnya merasa sangat bingung. Kenapa mereka belum datang? Ada yang salah. Mereka mengikuti saya untuk waktu yang lama. Mereka terus datang dan pergi setelah melaporkan kembali. Mereka seharusnya memberitahu seseorang semua detailnya. Mungkin orang-orang ini tidak mahir merampok. Dia mengerutkan kening. Dia tidak punya waktu untuk duduk menunggu. Setelah sedikit berpikir, dia sampai pada kesimpulan bahwa mungkin karena dia tidak meninggalkan bazar itu sendiri, orang-orang yang mengejarnya merasa tidak nyaman untuk bergerak. Kalau begitu, pikirnya, lebih baik aku pergi saja. Setidaknya itu akan memberi mereka kesempatan. Setelah mengambil keputusan, dia baru saja akan pergi. Ketika tiba-tiba, juru lelang mengeluarkan nampan batu giyok yang dia pegang tinggi-tinggi. Hadirin sekalian, Rekan Daois, kelompok berikutnya memiliki latar belakang yang misterius, katanya, suaranya bangga. Demi memastikan bazar kami tetap menjadi tempat yang berkembang, dan untuk tujuan mendapatkan ketenaran untuk rumah lelang kami, Patriark Heavenchlow telah memutuskan untuk menawarkan salah satu pusakannya yang paling langka. Ini tidak lain adalah Leontin Batu Giok, medali yang bukan berasal dari Gunung dan Laut ke-9. Tidak, medali ini berasal dari Gunung dan Laut ke-8. Di satu sisi diukir sebuah petir, dan di sisi lain, karakter Meng. Menurut spekulasi Patriark kami, ini tidak lain adalah medali komando milik anggota Klan Meng dari Gunung dan Laut ke-8. Meskipun tidak mungkin untuk mengatakan siapa sebenarnya pemiliknya, jelas, mereka memiliki status yang tinggi. Bagaimana kami bisa tahu, karena medali ini, meskipun merupakan harta alam kuno, berlumuran darah, menyegelnya sepenuhnya, dan memastikan bahwa itu hanya dapat melepaskan kekuatan alam abadi. Meskipun Patriark kita tidak dapat melepaskan segelnya, ada banyak entitas maha kuasa di langit dan bumi. Pasti ada seseorang di luar sana yang bisa membuka segelnya. Dia memegang Liontin Batu Giok di tangan kanannya, dan itu berkilauan dengan cahaya hijau. Selanjutnya, suara guntur bergemuruh dari sana ke segala arah. Itu bahkan mungkin untuk nyaris tidak melihat petir hijau yang terbentuk di dalam cahaya yang terpancar dari Liontin. Meskipun tampak luar biasa, sensasi yang ditimbulkannya hanyalah dari alam abadi. Meski begitu, Liontin itu jelas akan dianggap sebagai harta berharga bagi setiap pembudidaya alam abadi. Ada juga luka yang dalam di permukaan Liontin, yang telah berubah warna menjadi ungu gelap, seolah-olah diisi dengan darah beku. Penampilan keseluruhannya sangat aneh. Tawaran awal untuk item ini adalah 8 juta Batu Roh. Pelelang berteriak dengan suara keras. Meng Hao awalnya berniat untuk pergi. Tapi kemudian dia berhenti dan melihat kemedali Giok dan gelombang kejutan yang sangat besar menghantam pikirannya. Saat dia melihat Liontin Giok, dia mulai terengah-engah. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia akan bertemu benda ini di bazar seperti ini? Itu pasti medali komando klan Meng dari gunung dan laut ke-8. Selain itu, itu bukan medali komando dari anggota klan biasa. Meng Hao tiba-tiba teringat wajah seorang lelaki tua, seorang lelaki tua yang datang untuk berdiri di sisi kakek Fang yang patah hati ketika dia mengalami kesengsaraan tahun ke-7 pertamanya. Orang tua itu tidak asing lagi. Itu adalah kakek Meng. Dia adalah tetua agung klan Meng dari gunung dan laut ke-8. Meng Hao ingat bermain dengan medali komandonya sebagai seorang anak, sebuah medali terlihat persis seperti yang ada di panggung lelang sekarang. Meng Hao terengah-engah dan pikirannya berputar. Dia tidak akan pernah bisa melupakan bagaimana kedua kakeknya pergi mencari orang luar, semuanya untuk menyelamatkannya. Orang luar itu akhirnya datang dan telah menjelaskan kepada orang tua Meng Hao apa yang perlu mereka lakukan. Namun, kakek Fang dan kakek Meng tidak pernah kembali. Meng Hao tidak akan pernah bisa melupakan hal-hal itu dan dia selalu berharap suatu hari nanti dia akan dapat menemukannya atau setidaknya beberapa petunjuk tentang apa yang telah terjadi. Sekarang, melihat medali Giok, dia dipenuhi dengan sensasi intens bahwa itu tidak lain adalah medali perintah kakek Meng. Pikiran itu menyebabkan hatinya bergetar. Dia tidak yakin darah siapa yang telah menodai Leontine itu, tetapi itu membuatnya sangat prihatin terhadap kakeknya. 50 juta batu roh. Teriaknya, suaranya cukup tegas untuk memotong paku dan memotong besi. Beri aku Leontine itu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, keheningan yang mematikan memenuhi udara. Orang lain yang hendak menyebutkan harga pertama-tama tersentak, lalu menutup mulut dan menahan diri untuk tidak mengatakan tawaran apapun. Satu persatu, semua orang berpaling untuk melihat Meng Hao. Bahkan Juru Lelang menatap kaget. Menurut perkiraannya, Leontine Giok itu bernilai tidak lebih dari sekitar 30 juta batu roh. Namun, Meng Hao tiba-tiba meneriakan tawaran sebesar 50 juta. Um, apakah ada rekan Taui selain yang ingin mengajukan penawaran? Dia bertanya tanpa memikirkannya. Tidak ada yang menanggapi. Semua pembudidaya di sekitarnya hanya terpesona oleh harga yang baru saja ditawar Meng Hao. Juru Lelang menelan ludah dan berkata, Baiklah, karena memang begitu, lot ini akan menjadi. Dia baru saja akan memukul palu Juru Lelang, ketika tiba-tiba. Saya menawar 100 juta batu roh. Sebuah suara kuno terdengar seolah-olah dari surga di atas. Semua orang menoleh untuk melihat seorang lelaki tua melangkah ke rumah Lelang, diapit oleh empat pembudidaya berjubah merah. Dia memiliki bercak coklat di wajahnya, dan dia tampak mengancam tanpa terlihat marah. Basis kultivasinya berada di alam kuno akhir, dan dia hampir tampak menyatu dengan lingkungannya. Kemunculannya yang tiba-tiba di tempat kejadian menyebabkan keterkejutan di antara para pembudidaya di sekitarnya. Ini Guru Angin Surga, itu saudara junior Guru Heaven Chlout, salah satu leluhur dari bazar Heaven Chlout. Apa yang dia lakukan di sini? Dan mengapa dia hanya mengajukan penawaran? Seratus juta! Mungkinkah medali giyok ini memiliki kekuatan atau kemampuan yang mengejutkan? Kerumunan segera menjadi gempar. Juru Lelang menatap kaget dan segera menutup mulutnya. Alih-alih memukul dengan palu, dia bertepuk tangan dan membungkuk dengan hormat kepada Guru Heaven Win. Bukan hanya dia, semua pembudidaya berjubah magenta, serta semua peserta Lelang lainnya, bergandengan tangan dan membungkuk memberi salam. Guru Heaven Win tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia menoleh ke Meng Hao, ekspresinya menunjukkan kebaikan dan bahkan penyesalan. Ketika dia memandangnya, dia menyadari bahwa dia tampak akrab dan jantungnya mulai berdebar kencang. Kemudian, matanya terbelalak saat dia tiba-tiba menyadari siapa Meng Hao. Tapi kemudian dia berpura-pura tidak mengetahui identitasnya. Teman muda, katanya, saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus. kakak laki-laki saya mengirim barangnya ke sini untuk dilelang sepenuhnya secara tidak sengaja. Seharusnya tidak pernah disiapkan untuk dijual. Namun, reputasi Heaven Cloud Bazar adalah yang paling penting. Daripada membatalkan lelang, saya akan membelinya. Saya harap Anda dapat memahami situasinya, teman muda. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang yang hadir tertawa dalam hati. Meskipun penjelasannya tampak masuk akal di permukaan, mengingat dia memiliki rumah lelang, itu berarti dia bisa menawar harga berapapun yang dia inginkan. Tatapan Meng Hao menjadi dingin. Setelah melihat lelaki tua itu sejenak, dia benar-benar mengabaikannya dan berkata, seratus ribu batu giyok abadi. Kata-katanya segera menyebabkan semua orang terkesiap. Seratus ribu batu giyok abadi setara dengan satu miliar batu roh. Jumlah seperti itu menyebabkan setiap orang mulai terengah-engah. Meskipun mereka semua tahu Meng Hao kaya, mendengar dia menyebutkan nomor seperti itu membuat mereka terperangah. Guru Heaven Win gemetar di dalam, tetapi dia bersikap tenang dan berkata, kami tidak bisa menjualnya kepadamu, teman muda. Saya akan menawarkan satu giyok imortal lebih dari Anda. Lima ratus ribu giyok abadi, kata Meng Hao, suaranya tenang. Teman muda, tolong, jangan membuat masalah untuk satu juta giyok abadi, kata Meng Hao dengan dingin, menjentikan lengan bajunya dan memutar basis kultifasinya. Beri aku medali itu, suara dinginnya seperti angin sedingin es yang berputar dari segala arah, menyebabkan semua orang langsung merasa lebih dingin. Namun, bahkan jika mereka lebih dingin, mereka masih akan sangat terkejut dengan harga yang baru saja disebutkan Meng Hao. Satu juta batu giyok abadi, itu setara dengan sepuluh miliar batu roh. Surga, J medali batu giyok macam apa itu? Gila, mereka semua gila. Saat kerumunan meledak menjadi gempar, Guru Heaven Win merasakan jantungnya berdebar kencang, dan dia mulai terengah-engah. Semakin lama dia memandang Meng Hao, semakin dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Akhirnya, matanya menjadi merah. The Heaven Chowd Bazar tidak mengizinkan penawaran penipuan. Katanya, suaranya serak. Sebagai tanggapan, Meng Hao menamparkan tasnya, menyebabkan satu demi satu batu giyok imortal terbang keluar. Dalam sekejap mata, segunung satu juta batu giyok abadi telah menumpuk di sampingnya. Gunung yang mengjulang tinggi menyebabkan semua orang menatap kaget. Pikiran mereka kosong, hanya diisi dengan suara menderu. Begitu batu giyok imortal muncul, Meng Hao berkedip menuju panggung utama, dan mengulurkan tangan untuk mengambil medali batu giyok dari juru lelang. Namun, pada titik inilah, Guru Heaven Win, mata merah, tiba-tiba terbang ke udara untuk menghalangi jalannya. Dia memelototi Meng Hao dan, dengan suara serak, berkata, 10 juta batu giyok abadi dan kamu bisa memilikinya. Bagi sebagian besar orang yang hadir, medali giyok seperti yang dimaksud mungkin bernilai paling banyak 20-30 juta batu roh. Karena satu batu giyok abadi bernilai 10 ribu batu roh, maka nilainya paling banyak beberapa ribu batu giyok abadi, dan pasti kurang dari 10 ribu. Namun, Guru Heaven Win baru saja menyebutkan 10 juta giyok abadi, jumlah yang setara dengan 100 miliar batu roh. Sulit membayangkan atau bahkan menggambarkan kekayaan sebanyak itu. Itu akan menjadi jumlah yang luar biasa bahkan untuk seluruh sekte atau klan. Adapun Heaven Cloud Bazar butuh ratusan atau mungkin ribuan tahun untuk mengumpulkan 10 juta batu giyok abadi. Baginya untuk menuntut harga seperti itu, setara dengan perampokan berwajah botak. Semua penonton tersentak menanggapi apa yang terjadi. Mereka berdua terguncang oleh kata-kata Guru Heaven Win dan juga heran melihat kekayaan Meng Hao. 10 juta batu giyok abadi dan kamu dapat memiliki medalinya. Guru Heaven Win berkata, kalau tidak, itu milik Heaven Cloud Bazar dan bukan urusanmu apa yang kami lakukan dengannya, bahkan jika kami menghancurkannya. Mata Guru Heaven Win benar-benar merah. Dia tahu siapa Meng Hao sebenarnya, dan jika jumlah yang terlibat kurang dari 1 juta giyok imortal, maka setelah merenungkannya, dia kemungkinan akan menahan diri dari melakukan sesuatu untuk menyinggung perasaannya. Namun, jumlah kekayaan yang terlibat mendorongnya ke titik di mana dia tidak peduli siapa Meng Hao. Kekayaan bisa membuat orang gila, bisa membuat mereka kehilangan akal, apalagi jika digabungkan dengan keinginan yang kuat. Bagi Guru Heaven Win, 10 juta batu giyok abadi layak untuk mempertaruhkan nyawanya. Mempertimbangkan dia telah mencapai keputusan ini, jelas bahwa dia telah melewati titik mempertimbangkan apakah layak atau tidak untuk menyinggung Meng Hao, dan telah memilih untuk benar-benar mengancamnya. Faktanya, dia bahkan tidak lagi peduli dengan Heaven Cloud Bazaar secara keseluruhan. Dari sudut pandangnya, jika dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu, dia bisa melarikan diri ke sudut terjauh alam semesta. Selain itu, dia yakin bahwa bahkan jika kakak laki-lakinya keluar dari meditasi terpencil, dia akan sangat tersentuh oleh jumlah uang yang terlibat sehingga dia tidak akan ikut campur. Lagi pula, Guru Heaven Wind mengenal Guru Heaven Cloud lebih baik daripada orang lain. Hari ini, dia akan membeli barang ini apakah dia mau atau tidak. Dia pikir, empat pengikut berjubah merah semuanya terengah-engah saat mereka bergabung untuk mencegat Meng Hao. Meng Hao melayang di udara, menatap Guru Heaven Wind, wajahnya menjadi dingin. Kamu bangka tua tak tahu malu, katanya dengan mendengus dingin. Saya menawarkan satu juta giyok abadi, namun Anda tidak mau menerimanya. Baiklah aku tidak akan membelinya. Dia melihat kejuru lelang, yang bergegas pergi. Karena tidak berminat untuk mengindahkan Guru Heaven Wind, tubuhnya tiba-tiba berkedip. Dia bergerak dengan sangat cepat sehingga Guru Heaven Wind dan keempat pengikutnya yang berjubah merah tidak melihat apa-apa selain kabur. Kemudian, sesaat kemudian, Meng Hao berada di belakang mereka, melaju kencang untuk tampil di panggung utama, tepat di depan juru lelang. Berikan itu padaku, katanya sambil mengulurkan tangannya. Gemetar, juru lelang tanpa ragu melemparkan medali giyok ke arah Meng Hao dan kemudian melarikan diri, tidak mau terlibat dalam kekacauan. Wajah Guru Heaven Wind jatuh. Meng Hao, apa yang kamu lakukan? Dia meraung, melaju langsung ke arah Meng Hao, matanya berkedip dengan niat membunuh, energi melonjak. Apa yang saya lakukan? Apakah kamu buta? Meng Hao menjawab dengan dingin. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku merampokmu? Dia membuat gerakan menggenggam dengan tangan kirinya, dan medali giyok terbang ke arahnya. Begitu mendarat di telapak tangannya, dia memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Mata setiap penonton melebar, terutama sebagai tanggapan atas kata-kata menggelegar Meng Hao yang bergema ke segala arah. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar seseorang berbicara tentang merampok orang lain dengan keyakinan seperti itu, seolah-olah itu adalah hal yang paling benar dan pantas untuk dilakukan. Kemarahan guru Heaven Win mengjulang ke langit. Saat dia dan empat pengikutnya yang berjubah merah mendekati Meng Hao, mereka mengulurkan tangan mereka untuk melepaskan kemampuan ilahi dan teknik magis yang digabungkan untuk membentuk pagoda harta magis, yang kemudian menabrak Meng Hao. Meng Hao, beraninya kau mengamuk di sini. Guru Heaven Win mengamuk. Meng Hao berdiri di tempat, tidak mengelak atau menghindar. Matanya berkedip karena kedinginan dan dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan basis kultivasinya meledak dengan kekuatan. Ledakan kekuatan besar meledak di depannya. Gemuru bergema dan wajah guru Heaven Win jatuh. Pagoda itu bergetar sesaat dan retakan menyebar di permukaannya. Kemudian itu meledak begitu saja, seolah-olah ada tangan raksasa yang tak terlihat telah menghancurkannya berkeping-keping. Pagoda yang hancur berubah menjadi bongkahan abu yang tak terhitung jumlahnya yang kemudian melesat mundur dalam serangan balasan, bergegas menuju guru Heaven Win yang wajahnya jatuh saat dia menyadari dia menghadapi kekuatan yang tidak bisa dia lawan. Sensasi krisis mematikan langsung memenuhi pikirannya. Mustahil. Guru Heaven Win benar-benar heran. Dia berada di alam kuno akhir dan di gunung dan laut kesembilan secara keseluruhan, dapat dianggap sebagai sosok yang kuat dan penting. Namun, saat menghadapi Meng Hao, dia dipenuhi teror. Sebelumnya, dia tidak bisa melihat melalui segala sesuatu tentang Meng Hao, meskipun dia tahu bahwa dia hanyalah seorang kultifator Immortal Realm dengan dukungan dari klan besar. Tapi sekarang Meng Hao tampak sangat kuat dan bahkan maha kuasa. Dia begitu kuat sehingga guru Heaven Win hampir tidak bisa menghindari serangannya. Lebih jauh lagi, bahkan basis kultifasinya telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Meng Hao membuat matanya melebar dan seluruh tubuhnya gemetar. Jantungnya berdegup sangat keras hingga sepertinya akan berhenti berdetak. Dia tidak pernah merasakan tekanan yang begitu kuat, bahkan dari kakaknya guru Heaven Chloot. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia jatuh kembali dengan kecepatan tinggi. Dia baru saja berhasil menghindari kekuatan utama pukulan itu. Sayangnya untuk pembudidaya berjubah merah, mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Sebuah ledakan terdengar, dan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Seolah-olah angin kehancuran menyapu mereka, mencabik-cabik darah dan daging mereka, mengubah angin menjadi kabut merah yang hanya menyisakan kerangka mereka. Kerangka-kerangka itu tersisa hanya untuk satu tarikan nafas tambahan sebelum mereka menjadi abu. Bahkan jiwa mereka benar-benar terhapus. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dengan lambayan tangan yang sederhana, Menghau membunuh empat pembudidaya alam abadi dan melukai para guru Heavenwin. Para pembudidaya di sekitarnya tersentak kaget, lalu memandang Menghau dengan ekspresi tak percaya. Ini-ini, basis kultivasi apa yang dia miliki. Dia benar-benar memaksa guru Heavenwin mundur. Tapi dari kelihatannya, dia jelas berada di alam abadi. Guru Heavenwin baru saja memanggilnya Menghau-Menghau. Aku ingat, dia Menghau, putra mahkota Klanfang. Dia adalah satu-satunya murid bersama dari semua tiga masyarakat Taois besar. Tetapi bagaimana dia bisa begitu kuat? Semua orang gempar. Hati guru Heavenwin bergetar saat dia menyadari bahwa dia tidak mampu melawan Menghau sendirian. Meskipun basis kultivasinya tampaknya berada di alam abadi, setelah dia menyerang, guru Heavenwin dapat melihat bahwa dia jauh, jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Bahkan ketika dia jatuh ke belakang, darah mengalir dari sudut mulutnya, dia tiba-tiba meraung semua murid Heavencelot Bazar, dengarkan perintahku. Bunuh orang ini bagaimanapun caranya. Para pembudidaya berjubah magenta di sekitarnya ragu-ragu. Kemudian, beberapa mengumpulkan keberanian mereka, meraung, dan menyerang Menghau. Guru Heavenwin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba melarikan diri. Dengan harum dingin, Menghau mulai maju. Ketika para pembudidaya berjubah magenta mencoba menghalangi jalannya, dia berkata, bodoh amat. Suaranya bergema seperti guntur, menghantam telinga para kultifator, menyebabkan pikiran mereka berputar dan basis kultifasi mereka menjadi tidak stabil. Visi berenang, pikiran mereka menjadi kosong sesaat. Adapun guru Heavenwin, kata-kata itu menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia mendorong dirinya lebih cepat saat dia melarikan diri. Kutukan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Wajahnya pucat pasi, dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Keringat mengucur di wajahnya saat dia menyadari bahwa, mengingat betapa kejamnya dia telah menyinggung Meng Hao, tidak mungkin dia membiarkannya pergi. Meng Hao melesat di udara dalam seberkas cahaya biru yang berubah menjadi batu biru. Angin ledakan bertiup saat jarak antara dia dan guru Heavenwin berkurang dari beberapa ratus meter menjadi kurang dari tiga puluh. Kakak, selamatkan aku. Guru Heavenwin menangis nyaring. Sekarang, hatinya dipenuhi teror. Seluruh bazar Heavencelot telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Ketika para pembudidaya mendengar Meng Hao meledak beraksi, dan kemudian guru Heavenwin berteriak minta tolong, mereka sangat terkejut. Semua orang di toko dan kios tempat Meng Hao berbelanja bisa melihat apa yang terjadi. Mereka terkejut mendengar siapa dia, tetapi bahkan lebih terkejut menemukan bahwa, dia tidak hanya memiliki latar belakang yang luar biasa, dia juga menakutkan dalam hal basis kultivasi. Tentu saja, yang mereka ketahui sekarang hanyalah puncak gunung es. Jika mereka tahu bahwa klan Fang sekarang adalah klan Alhaven, dan bahwa Meng Hao adalah patriark sejati dari klan itu, maka keterkejutan mereka akan mencapai tingkat yang tidak mungkin dijelaskan. Saat ini, para pembudidaya yang menjaga berbagai portal teleportasi di medan asteroid telah merasakan kekacauan yang meletus di pasar. Banyak dari mereka sekarang terbang untuk melihat apa yang terjadi. Pada saat itu, Meng Hao dalam bentuk rok biru muncul di depan guru Heaven Wind dan menebas dengan cakar setajam silet. Namun, bahkan saat dia melakukannya, suara dingin dan menyeramkan menggema melalui bazar, penuh dengan kekuatan, ketidakpuasan, dan kemarahan. Jangan ganggu dia, nak. Saya bisa memberikan penjelasan untuk semuanya. Bersamaan dengan suara itu datang seberkas cahaya pedang, meledak dengan niat membunuh. Itu berubah menjadi aliran seperti air terjun yang melonjak menuju Meng Hao. Seolah-olah, jika Meng Hao berani melanjutkan serangannya, air terjun akan menebasnya berkeping-keping. Kata-kata itu menyiratkan bahwa sebuah diskusi harus dilakukan, tetapi dari jenis serangan yang dilontarkan terhadap Meng Hao, jelas betapa mendominasi penguasa sebenarnya dari Heaven Cloud Basar. Ini adalah guru Heaven Cloud yang sangat mendominasi. Namun, ketika orang mencoba mendominasi di depan Meng Hao, kemudian, dia akan lebih mendominasi. Ketika guru Heaven Wind mendengar suara kakaknya, guru Heaven Cloud, dia langsung bersemangat. Percaya dirinya akhirnya memiliki harapan, matanya berkedip dengan niat membunuh, dan dia berpikir untuk menggunakan kesempatan itu untuk mencoba memotong Meng Hao dengan serangan balik. Namun, bahkan saat ide itu terlintas di benaknya, Meng Hao mendengus dingin. Suara itu menghantam telinga Heaven Wind seperti sambaran petir yang meledak. Tubuhnya bergetar hebat, dan pikirannya dilemparkan ke dalam kekacauan. Pada saat yang sama, Meng Hao dalam bentuk rok biru tidak melambat, tetapi sebaliknya, menyerang guru Heaven Wind, menebas ke bawah kebagian atas kepalanya. Suara berderak terdengar saat seluruh kepalanya hancur berkeping-keping. Tidak ada waktu baginya untuk berteriak, atau jiwanya untuk melarikan diri. Cakar batu biru menebas lagi dengan kekuatan melenyapkan ke seluruh tubuh guru Heaven Wind. Ledakan terdengar saat guru Heaven Wind meledak berkeping-keping. Bahkan jiwanya hancur. Meng Hao biasanya tidak menyerang dengan kekuatan mematikan tersebut. Namun, guru Heaven Wind terlalu rakus. Meng Hao telah menawarkan satu juta batu giyok abadi dengan itikat baik. Namun, alih-alih berhenti saat dia berada di depan, guru Heaven Wind telah menggunakan jumlah 10 juta giyok imortal sebagai pemerasan yang jelas, dan bahkan mengancam akan menghancurkan medali giyok. Apakah itu objek lain? Itu tidak masalah. Tapi medali giyok ini adalah petunjuk penting tentang kedua kakeknya. Bagaimana mungkin dia bisa menahan niat membunuhnya? Dan kemudian ada cara guru Heaven Cloud berbicara kepadanya. Seandainya dia sedikit lebih sopan, Meng Hao mungkin belum tentu menggunakan kekuatan yang mematikan. Namun, kata-kata guru Heaven Cloud, meskipun tampak sopan, sebenarnya sangat mendominasi. Jelas, pria itu terbiasa menjalankan wilayah kecil pribadinya sendiri di bazar ini. Sial baginya, Meng Hao tidak terbiasa menahan amarahnya di sekitar orang-orang seperti itu. Rapi dan bersih. Begitulah cara dia membunuh. Sesaat kemudian, raungan marah bergema, menyebabkan segalanya bergetar. Sesosok muncul, terbang di udara secara bersamaan, air terjun pedang jatuh ke Meng Hao. Ledakan terdengar saat Meng Hao melayang di udara, sama sekali tidak bergerak. Nyatanya, itu adalah air terjun pedang yang hancur berkeping-keping dengan ledakan, sama sekali tidak mampu melukainya sama sekali. Saat raungan mengejutkan bergema, seorang lelaki tua muncul. Dia mengenakan jubah ungu, dan tampak sangat bermartabat. Saat dia terbang, riak tak terbatas meluncur. Begitu para pembudidaya berjubah magenta melihatnya, mereka berlutut dan bersujud. Salam, Patriark. Ini tidak lain adalah Patriark dari Heaven's Cloud Bazar, guru Heaven's Cloud. Dia tampak menakjubkan, dan juga marah. Namun, dalam hati, dia terkejut. Air terjun pedang dari beberapa saat yang lalu telah dilepaskan dalam kemarahan pada Meng Hao, namun bahkan tidak mengganggunya. Namun, guru Heaven's Cloud menyembunyikan keheranannya, tidak membiarkan tanda-tanda itu muncul di wajahnya. Teriakan kaget terdengar dari para pembudidaya di pasar. Mereka kagum dengan energi dan tekanan yang terpancar dari lelaki tua berjubah ungu itu. Ini adalah riak kekuatan seseorang yang bisa masuk ke alam Dao kapan saja. Bahkan jika dia gagal, dia akan tetap menjadi ahli kuasa Dao yang mengejutkan. Udara di sekelilingnya berputar dan terdistorsi, dan manifestasi samar dari banyak hukum alam dan esensi dapat terlihat. Dia mendominasi tanpa batas, menyebabkan warna menyala di atas, dan langit berbintang bergetar. Kamu telah merampok Heaven's Cloud bazarku, nak, dan juga membunuh Junior Brotterku. Saya tidak peduli jika Anda putra mahkota dari klan Fang. Tidak masalah jika ayahmu Fang Siu Feng secara pribadi muncul, atau bahkan Patriark Rilem Dao klan Fang, Fang Shou Dao, kamu sebaiknya memberiku penjelasan, sekarang juga. Suaranya bertepi kekuatan surgawi, menggelegar ke segala arah, mengguncang semua asteroid di bidang asteroid. Aku membunuh adikmu karena dia mencoba membunuhku. Meng Hao membalas dengan dingin. Selain itu, dia dengan rakus mencoba menggunakan sesuatu yang bukan miliknya untuk mengancamku. Itulah tipe orang yang ingin saya bunuh. Adapun untuk merampok Heaven Cloud Bazaar Anda, saya meletakkan satu juta batu giyok imortal ke atas meja, dan sebagai imbalannya, kalian mencoba memeras saya. Kalau begitu ya, aku merampokmu. Terus. Tidak peduli bagaimana Anda membenarkannya, tidak peduli alasan apa yang Anda sebutkan, Anda membunuh salah satu orang saya dan mencuri properti saya. Anda telah melakukan kejahatan besar. Heaven Cloud Bazaar tidak berada di bawah yurisdiksi sekte atau kelompok kekuatan manapun. Kami selamanya netral. Namun, jika orang mencoba menggertak kita, maka aku, awan langit, tidak mungkin berdiam diri. Suara guru Heaven Cloud menggelegar, dan energinya meroket. Badai angin muncul untuk berputar di sekelilingnya ke segala arah. Suaranya cukup meledak dengan udara yang mendominasi, seolah-olah kata-katanya adalah hukum alam langit dan bumi. Di sini, di Heaven Cloud Bazaar, kata-katanya mengandung kekuatan surga, dan dia menulis aturannya. Jika dia mengatakan Anda salah, Anda salah. Jika dia mengatakan bahwa Anda telah melakukan kejahatan, maka Anda bersalah, apakah Anda benar-benar melakukan kejahatan atau tidak. Suara gemanya membuat para pembudidaya di sekitarnya terkejut. Mereka bisa merasakan auranya yang mendominasi, dan untuk para murid berjubah magenta, mereka mulai bersemangat. Mata mereka dipenuhi semangat ini adalah patriark mereka, yang bertepi dengan aura yang mendominasi tidak peduli siapa yang dia lawan. Segera hasilkan barang yang kamu curi dari Heaven Cloud Bazaar saya, menyerah, dan akui kesalahanmu. Kemudian kirim ke pemimpinan klan Anda untuk datang dan secara pribadi membawa Anda pergi. Itulah satu-satunya pilihan Anda di sini. Guru Heaven Cloud berbicara sedingin dan sedominan sebelumnya, dan kekuatannya pasti bisa mendukung sikap ini. Biasanya, dia sangat berhati-hati dalam segala hal, tetapi ketika dia menghadapi situasi seperti ini, dia selalu bertindak seperti ini. Tidak masalah siapa yang sebenarnya benar atau salah. Selama dia berada di domainnya sendiri, dia selalu benar. Salah satu alasan mengapa Heaven Cloud Bazaar mampu bertahan begitu lama, dan bahkan berkembang, adalah karena kombinasi dari sikap hati-hati namun mendominasi. Lagi pula beberapa kelompok yang kuat akan bersedia untuk memaksa guru Heaven Cloud terpojok hanya karena beberapa hal yang tidak penting. Dia bisa masuk ke alam daukapan saja, yang merupakan kartu truf yang sangat besar. lebih jauh lagi, bisa masuk ke alam dao dengan begitu mudah berarti bahwa kelompok yang kuat manapun akan melompat pada kesempatan untuk merekrutnya, yang merupakan kartu truf lainnya. Meskipun dia bisa melihat bahwa Meng Hao kuat, dia juga percaya bahwa kekuatan seperti itu ada batasnya. Karena itu, dia masih memandang rendah dirinya. Adik laki-lakinya berada di alam kuno akhir, tetapi basis kultivasinya telah campur aduk. Jika Guru Heaven Chout menginginkannya, dia bisa membunuhnya dengan mudah kapan saja. Mungkin benar bahwa air terjun pedangnya tidak melukai Meng Hao, tetapi mengingat pengalamannya selama bertahun-tahun, dia masih percaya diri untuk dapat menanganinya. Lagi pula, dia hanyalah putra mahkota dari klan Fang, yang sebenarnya bukan posisi yang sangat kuat. Meski judulnya terdengar bergensi, yang dilakukannya hanyalah membuat Meng Hao menjadi boneka. Guru Heaven Win tidak percaya bahwa setelah perang di planet East Victory, klan Fang, yang telah menderita begitu banyak korban, akan membiarkan pertumpahan darah meletus hanya karena putra mahkota yang sangat sedikit. Dia hanya tidak percaya Meng Hao begitu penting. Bahkan jika dia adalah murid bersama dari tiga masyarakat Taois besar, dia tidak mungkin cukup penting sehingga klan Fang akan benar-benar menyinggung Guru Heaven Win dengan cara yang dapat mengakibatkan korban jiwa. Klan Fang mungkin klan besar, tetapi mengingat posisi Guru Heaven Chout, dia secara alami tahu bahwa Sekte atau klan manapun mempertimbangkan kepentingan kelompok dan tidak membuat keputusan berdasarkan satu individu. Dalam hal menghina atau mundur, kepentingan klan akan didahulukan daripada kepentingan satu orang. Analisisnya sebenarnya benar, dan jika peristiwa ini dimainkan sebelum Meng Hao pergi ke alam angin, maka klan Fang mungkin muncul dan membuat keributan, tetapi pada akhirnya akan menyelesaikan situasi dengan tenang. Itu akan menyelamatkan muka kedua belah pihak. Pada akhirnya, medali Giok akan pergi ke Fang klan, dan bazar Heaven Chout akan berakhir dengan semua Giok imortal. Guru Heaven Chout telah melalui situasi serupa sebelumnya, dan hasil akhirnya selalu sama. Sial baginya, ada satu hal yang dia tidak mengerti. Dan itulah, apa artinya menjadi kepala klan sebenarnya dari klan Alhaven. Melihat Guru Heaven Win bertindak sedemikian mendominasi menyebabkan Meng Hao tertawa kecil. Kemudian matanya berkedip karena kedinginan, dan dia melirik ke portal teleportasi Fang klan. Itu diawaki oleh enam anggota klan Fang, yang semuanya tampak akrab, meskipun dia tidak dapat mengingat nama mereka. Dia bisa merasakan kehadiran samar benih dao di semuanya, meskipun di sebagian besar dari mereka itu sangat samar. Hanya satu dari jumlah mereka yang tampaknya memiliki benih dao yang agak berkembang yang lainnya tidak. Seluruh kelompok dalam keadaan Sok, mereka telah mengenali putra mahkota mereka pada pandangan pertama, dan gesekan saat ini antara dia dan Guru Heaven Cloud membuat mereka terguncang. Kalian berenam mendengar apa yang Guru Heaven Cloud katakan tadi, kan? Meng Hao bertanya dengan dingin. Segera ambil informasi ini dan laporkan kembali ke klan. Tanyakan Patriark So Dao apakah dia tertarik untuk mengambil Heaven Cloud Bazar dan mengubah namanya menjadi Fang Klan Bazar. Kata-kata Meng Hao sebenarnya lebih mendominasi daripada kata-kata Guru Heaven Cloud. Awalnya, dia berencana untuk mengunjungi planet South Heaven terlebih dahulu, lalu kembali ke Fang Klan di planet East Victory. Namun, mengingat bagaimana peristiwa berkembang, dia membuat rencana baru. Karena dia sudah berencana untuk memberi hormat kepada orang tuanya, dia pikir dia mungkin juga membawa Fang Klan bersamanya. Orang tuanya tidak bisa meninggalkan planet South Heaven, tapi dia masih bisa menghormati mereka dengan membiarkan klan itu sendiri mendatangi mereka untuk memberi salam. Sebagai putra mereka, ini adalah hadiah yang benar-benar luar biasa yang bisa dia berikan. Melalui putra mereka, mereka akan menerima kehormatan dan kemuliaan dari seluruh klan. Kenam anggota Fang Klan saling bertukar pandang, lalu bertepuk tangan dan membungku pada Meng Hao. Tiga dari mereka mundur dan berangkat ke Fang Klan melalui portal teleportasi. Guru Heaven Cloud tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Dia melayang di udara, tersenyum dingin, menunggu anggota berpengaruh dari Fang Klan tiba. Dalam benaknya, setelah seluruh Fang Klan terseret ke dalam masalah ini, situasinya akan berubah ke titik di mana Meng Hao tidak dapat menyelesaikannya sendirian. Meng Hao menatap Guru Heaven Cloud dan matanya tiba-tiba berbinar karena keinginan untuk bertarung. Suara keren, dia berkata, nah, sementara kita menunggu mereka tiba, saya ingin melihat bagaimana lingkaran besar alam kuno mengukur saya dalam hal kekuatan. Suara dingin, Guru Heaven Cloud berkata, betapa biadabnya dirimu, nak, Anda. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, wajahnya jatuh saat Meng Hao maju selangkah. Semuanya mulai bergetar, dan suara retak bergema ke segala arah. Prahara yang berputar-putar di sekitar Guru Heaven Cloud segera hancur. Gangguan pada hukum alam dan esensi menyebabkan udara di sekitarnya terdistorsi. Dalam sekejap mata, Meng Hao muncul tepat di depan Guru Heaven Cloud, cahaya biru bersinar. Dia melambaikan tangan, menyebabkan banyak gunung imortal turun. Pikiran Guru Heaven Cloud bergetar saat dia merasakan tekanan yang sangat mengancam memancar dari Meng Hao. Tanpa ragu, dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya di depannya. Seketika, semua lampu jiwa muncul di sekelilingnya, bergerak dalam pola yang menyerupai formasi mantra. Mereka langsung mulai berputar, dan polanya meletus dengan kekuatan hukum alam, berubah menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Meng Hao. Ubah surga, ubah bumi, kesengsaraan angin awan, dia meraung. Saat suara menggelegar di udara, pegunungan imortal Meng Hao hancur berkeping-keping. Namun, saat ini, Meng Hao telah mengambil langkah kedua, lalu dia melambaikan jari telunjuk kanannya. Udara di depannya terkoyak oleh celah besar, dari dalamnya terbentang kepala berwarna darah. Ini tidak lain adalah sihir besar setan darah. Namun, kali ini, bukan hanya kepala yang muncul, tapi seluruh Blood Demon. Itu merobek celah, menyebabkan cahaya merah darah keluar. Kemudian Blood Demon menyerbu ke depan, tangannya menyambar ke arah Guru Heaven Cloud. Ekspresi Guru Heaven Cloud langsung berkedip kaget. Sebelum bergabung dengan buah nirvana ketiganya, dia hanya bisa mewujudkan kepala saat menggunakan sihir besar setan darah. Setelah semua yang dialami di alam berangin, sihir besar setan darahnya telah meningkat ke tingkat yang mencengangkan, sebagian besar berkat buah nirvana ketiga. Saat kehampaan terbuka, demon darah penuh muncul, meraung. Tangan yang terulur ke arah Guru Heaven Cloud memakai cakar setajam silet, dan memancarkan cahaya berwarna darah yang tak terbatas. Darah Guru Heaven Cloud tiba-tiba tampak dihasut ke titik didih, menyebabkan wajahnya berkedip saat dia melambaikan jarinya ke arah Blood Demon. Saat jarinya melambai di udara, dahinya terbelah, menyebabkan setetes darah hitam terbang keluar. Itu menggeliat dan berputar saat melesat di udara, mengeluarkan jeritan seperti bayi saat ia tumbuh dengan cepat, berubah menjadi nyamuk. Nyamuk itu hanya seukuran tangan, tapi memancarkan aura pembunuh yang tak terbatas saat berdengung di udara menuju Blood Demon. Yang satu raksasa, yang lain sangat kecil. Namun, ketika mereka menabrak satu sama lain, ledakan besar terdengar ternyata tidak satu pun dari keduanya yang bisa mengalahkan yang lain. Cahaya berwarna darah di sekitar Blood Demon berubah menjadi lautan darah, tetapi nyamuk itu sangat gesit. Itu mengelak ke samping, dan kemudian memasukkan corongnya dan mulai menyedot darah. Menarik, kata Meng Hao sambil terkekeh. Dia belum pernah melihat binatang buas seperti nyamuk ini sebelumnya. Dia dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan melakukan gerakan mantra, lalu menunjuk ke arah Guru Heaven Cloud. Banyak gunung imortal turun, berputar di sekitar area dan menghancurkan menuju Guru Heaven Cloud. Kemunculan mereka di tempat kejadian menyebabkan seluruh asteroid mulai bergetar. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan dapat melihat bahwa di puncak gunung imortal ada sosok bersilah, bermeditasi. Sosok itu terlihat hampir persis seperti Meng Hao. Ini adalah kemampuan ilahi yang diwujudkan karena Meng Hao menyatu dengan buah nirvana ketiga dan mencapai alam abadi Alhevendau. Jantung Guru Heaven Cloud mulai berdebar kencang. Meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh Meng Hao menyebabkan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah bertindak sedikit lancang sebelumnya. Namun, dia masih sepenuhnya percaya diri. Dengan harum dingin, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan seberkas cahaya pedang terbang keluar, di dalamnya ada pedang terbang hitam yang cukup meneteskan racun mematikan. Saat bersiul di udara, pedang hitam itu terbelah menjadi banyak gambar hantu. Ratusan sinar cahaya pedang yang ditembakkan ke arah pegunungan imortal, masing-masing dari mereka diisi dengan kekuatan menakjubkan dari lingkaran penuh basis kultivasi alam kuno Guru Heaven Cloud. Boom terdengar saat cahaya pedang mendekati pegunungan imortal. Distorsi menyebar, dan saat pegunungan imortal mulai runtuh, gambar Meng Hao membuka mata mereka dan melihat sekeliling dengan tata pandingin. Mereka seperti klon Meng Hao, semuanya bangkit dan terbang langsung menuju cahaya pedang. Ledakan besar terdengar di udara. Aku sangat penasaran ingin melihat berapa banyak benda ajaib yang telah kamu simpan. Meng Hao melakukan gerakan mantra dan menunjukkan, menyebabkan sinar ungu ditembakkan ke udara dan dengan cepat membentuk garis besar bulan. Itu adalah bulan berwarna ungu. Bulan berubah menjadi bayangan ilusi yang melesat ke arah Guru Heaven Cloud, dengan cepat menyusut hingga mendarat di dahinya dan tenggelam ke dalam. Beberapa saat kemudian, tanda bulan ungu mulai terbentuk di tempat itu. Pada saat itulah keajaiban bulan ungu meledak. Sensasi krisis yang intens melanda Guru Heaven Cloud, menyebabkan dia terkesiap. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan situasinya. Sesuatu di dalam dirinya memberitahunya bahwa dia tidak bisa membiarkan bulan ungu terbentuk sepenuhnya di dahinya. Dia segera mundur, melambaikan lengan bajunya, menyebabkan sepanduk putih terbentang di sekelilingnya. Sepanduk itu berubah menjadi banyak naga awan yang meraung dengan kejam saat mereka menembak, bukan ke arah Meng Hao, tetapi ke arah Dahi Guru Awan Langit sendiri. Sesaat sebelum bulan sepenuhnya terbentuk, sembilan Cloud Dragon berubah menjadi kekuatan pelindung yang meledak menuju bulan ungu. Suara gemuruh besar bisa terdengar saat sembilan naga pelindung menyebabkan sihir bulan ungu menghilang secara bertahap. Kilatan aneh muncul di mata Meng Hao. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang terutama menggunakan item magis dalam pertempuran, dengan sedikit kemampuan ilahi. Dia mengambil langkah ke depan, membuat gerakan menyambar, yang menyebabkan kehampaan yang sebelumnya gelap gulita di area itu tiba-tiba meletus dengan berkas cahaya putih. Banyak sinar intens terbang keluar dari tanah asteroid, dan yang mengejutkan, bahkan matahari yang jauh. Mereka dengan cepat bergabung menjadi gambar matahari seukuran tangan. Ini adalah kemampuan ilahi Meng Hao sendiri, sihir supernova. 1. Dia membuang matahari keluar, mengirimkan bola cahaya yang menyilaukan ke arah Guru Heaven's Load. Saat mendekat, ia terus menyedot lebih banyak cahaya, tumbuh semakin besar, hingga mulai mengirimkan riak mengejutkan yang menyebabkan wajah Guru Heaven's Load jatuh. Meng Hao sebenarnya sangat ingin tahu tentang gaya pertempuran yang menggunakan begitu banyak item magis itu sama mengejutkannya dengan banyak kemampuan ilahi miliknya sendiri. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak kemampuan ilahi dan sihir Taoise? Tanda tanya, pikirnya, wajahnya jatuh. Ditambah lagi, setiap sihir Taoise tampaknya benar-benar luar biasa. Sampai saat ini, dia tidak lagi berani meremehkan Meng Hao. Saat bola cahaya menimpannya, perasaan krisis yang intens memenuhi dirinya sekali lagi. Dia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya ke udara dan maju selangkah. Gemuruh memenuhi udara saat kompas Feng Shui yang sangat besar muncul, berputar di udara dan bersinar dengan cahaya tak terbatas. Yang mengejutkan, banyak gambar hantu muncul di dalam cahaya, melolong dengan ganas saat mereka melesat ke arah cahaya sihir Supernova. Nak, aku punya lebih banyak item magis daripada yang bisa kau bayangkan. Kata guru Heaven Cloud, suaranya gelap dan menyeramkan. Apa yang dia katakan itu benar. Lagi pula, dia memiliki seluruh Heaven Cloud Bazar selama bertahun-tahun, memberinya akses ke sumber daya kultivasi dan item magis dalam jumlah yang luar biasa. Gemuruh memenuhi udara saat cahaya kompas Feng Shui menghantam sihir Supernova Meng Hao. Sebuah ledakan bergema dan badai besar meledak di antara mereka berdua. Seluruh bidang asteroid bergetar hebat dan para pembudidaya di daerah itu tersentak dan mundur dengan kecepatan penuh. Meng Hao, Raung Guru Heaven Cloud melambaikan tangan kirinya untuk mengirim sembilan patung batu terbang keluar dari lengan bajunya. Penampilan mereka benar-benar aneh mereka semua tampak seperti orang tua yang, setelah terbang ke udara, membuka mata mereka dan mulai bersinar dengan cahaya cemerlang saat mereka menembak ke arah Meng Hao. Mata Guru Heaven Cloud berkedip dan dia memukul tasnya. Segera, debu merah muncul yang tampaknya telah dimurnikan dari darah. Debu menggeliat, menyebabkan darah segera mulai menyebar ke segala arah. Namun, Guru Heaven Cloud belum selesai. Dia melangkah mundur, melambaikan lengan bajunya lagi untuk mengirim tiga pil obat ungu terbang keluar yang memancarkan tekanan tak terbatas saat mereka menerbangkan udara menuju Meng Hao. Semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tetapi sebenarnya, Guru Heaven Cloud menyelesaikan semua tindakan ini dalam waktu yang diperlukan untuk berkedip. Tiba-tiba, Meng Hao dihadapkan dengan aura pembunuh yang mengamuk. Cahaya dari berbagai benda magis saling bertautan untuk menciptakan gelombang cahaya warna-warni. Kamu pasti memenuhi syarat untuk menjalankan bazar seperti ini di tengah asteroid, kata Meng Hao dengan dingin. Dan tidak heran sekte dan klan lain tidak ingin menyinggung perasaanmu. Anda memiliki banyak item magis. Nah, sekarang saya menantikan untuk melihat berapa banyak sihir Taoise yang Anda miliki. Dia maju selangkah, dan batu bintang di matanya meleleh. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi bintang jatuh. Transformasi bintang satu pikiran, dia segera melesat di udara, menghancurkan kehampaan, menyebabkan warna-warna aneh muncul. Boom terdengar karena semua benda magis yang menghalangi jalannya dihancurkan semudah rumput liar atau ranting. Itu dimulai dengan sembilan undang-undang orang tua, yang meraung serempak dan mencoba memblokir Meng Hao dalam bentuk planet saat dia mendekati mereka. Mereka mulai bergetar, dan retakan menyebar ke seluruh tubuh mereka. Dalam sekejap mata, mereka hancur berkeping-keping. Berikutnya adalah debu berwarna darah yang telah berubah menjadi lautan darah. Itu bergemuruh ke arah Meng Hao, mengirimkan sulur darah untuk mencoba mengikatnya. Namun, begitu sulur muncul, suara retakan bisa terdengar, dan mereka hancur berkeping-keping. Mereka benar-benar tidak mampu menyebabkan Meng Hao goyah bahkan setengah langkah. Adapun tiga pil obat, mereka meledak dengan listrik, berubah menjadi tiga petir ungu. Namun, ketika mereka mendarat di Meng Hao dalam bentuk planet, satu-satunya efek adalah tanaman itu menyusut dan akhirnya menghilang, mengungkapkan Meng Hao sendiri, yang bersinar dengan cahaya biru saat ia berubah menjadi batu biru. Dengan sekejap, dia melesat ke depan, tiba tepat di depan guru Heaven Cloud. Kecepatan terjadinya semua ini hampir tidak mungkin untuk dijelaskan. Punya item magis lagi, tanya Meng Hao, mengepalkan tangannya dan melepaskan tinju pemusnahan kehidupan. Ledakan besar terdengar dan surga bergetar. Kekosongan hancur dan tinju pemusnahan kehidupan didukung oleh kekuatan basis kultivasi Meng Hao, langsung menyebabkan sensasi krisis mematikan yang memenuhi guru Heaven Cloud ke puncaknya. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, matanya mulai bersinar dengan cahaya terang. Jadi, aku meremehkanmu, dia berkata. Kemudian dia menghembuskan nafasnya dengan keras. Tidak ada reaksi yang terlihat terhadap embusan nafasnya. Namun, hukum alam di sekitarnya tiba-tiba berubah dan esensi di sekitarnya secara bertahap membentuk bersama menjadi sihir Tauis pribadinya sendiri. Satu nafas menghancurkan surga. RUUUU MMMM BLLLLE Tinju pemusnahan hidup Meng Hao menghantam udara, menimbulkan getaran yang mengejutkan. Mata Meng Hao tiba-tiba bersinar dengan cahaya ganas saat dia juga menolak untuk mundur. Sebaliknya, saat kekuatan serangan balik menghantamnya, dia mengambil langkah maju lagi. Ledakan, dia mengirim serangan balik berputar ke belakang lagi, menuju guru Heaven Cloud, yang wajahnya jatuh saat dia tiba-tiba jatuh kembali. Setiap langkah dia mundur, Meng Hao maju selangkah lagi. Satu dipaksa mundur berulang kali, yang lain maju selangkah demi selangkah. Sejauh ini, Meng Hao sepertinya mengendalikan seluruh pertempuran. Dia benar-benar mendominasi. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari seratus pukulan. Semakin banyak guru Heaven Cloud bertarung, semakin dia terkejut. Dia sangat sadar bahwa dia telah kehilangan inisiatif, dan tidak punya cara untuk mendapatkannya kembali. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa dia terus-menerus dipaksa mundur oleh Meng Hao. Gaya mendominasi Meng Hao ditampilkan secara penuh saat ia maju dengan serangan tanpa henti. Kali ini, dia melambaikan tangannya, menyebabkan gunung ke-9 terwujud dan hancur menuju guru Heaven Cloud. Semua orang yang menonton di bawah tercengang. Bagaimana Meng Hao bisa begitu kuat? Terkejut, guru Heaven Cloud mundur, matanya berkedip dingin saat dia bersiap untuk meluncurkan kemampuan ilahi. Namun, pada titik inilah Meng Hao tiba-tiba menghentikan aksinya saat ini dan kemudian melepaskan pukulan, menatap Heaven Cloud dengan dingin sepanjang waktu. Ketika mata mereka bertemu, hati guru Heaven Cloud menjadi dingin. Dia mencoba menghindar kembali, tapi terlambat. Menghancurkan, Meng Hao berkata dengan dingin. Seketika, warna menyala dan angin menjerit. Langit dan bumi berguncang saat kekuatan yang tak terlukiskan dilepaskan, kekuatan destruktif eksplosif dari serangan Tinju Meng Hao yang telah dia tahan sampai sekarang. Suara gemuruh menggema ke udara saat Meng Hao melintas di udara seperti kilat. Saat dia muncul di depan guru Heaven Cloud, dia menggunakan Bede Filmen Fizz untuk pertama kalinya dalam pertarungan. Ini adalah Tinju bakar diri, Tinju Bede Filmen. Darah menyembur keluar dari mulut guru Heaven Cloud saat dia terlempar ke belakang. Namun, bahkan saat dia mundur, Meng Hao mengikutinya dalam pengejaran. Namun, sesaat kemudian, dia berhenti di tempat dan menghindar ke belakang dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, ruang yang baru saja dia tempati meledak dalam kehancuran besar-besaran. Seandainya Meng Hao tidak mundur sekarang, kemungkinan besar dia akan terluka parah. Melihat Meng Hao menghindari pukulan membunuh menyebabkan alis guru Heaven Cloud berkerut. Meng Hao, kamu memenuhi syarat untuk melihat keadaanku yang paling kuat. Dia berkata, kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan mendorongnya ke dahinya, menyebabkan suara gemuruh bergemas saat dua simbol magis muncul. Yang mengejutkan, dia saat ini dalam keadaan tersegel, sesuatu yang dia lakukan untuk menunda melangkah ke alam Dao, dan pada kenyataannya, memungkinkan dia untuk mencoba masuk ke alam Dao kapan saja dia mau. Segel pertama memudar dengan cepat, dan seperti yang terjadi, energi guru Heaven Cloud tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang meningkat. Dia dengan cepat melampaui lingkaran besar biasa dari alam kuno, naik ke tingkat yang mengejutkan. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Meng Hao kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari dirinya sendiri. Karena itu, dia harus berusaha sekuat tenaga, dan bahkan melepas segel dan menghilangkan tekanan yang membuat basis kultifasinya terbatas. Besar, kata Meng Hao dengan mendengus dingin. Sekarang setelah pemanasan selesai, ku rasa aku akan membunuhmu. Seharusnya tidak terlalu sulit. Dengan itu, dia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke arah guru Heaven Cloud, melepaskan heks penyegelan iblis ke-8. Gemuruh terdengar saat guru Heaven Cloud tiba-tiba terhenti. Matanya membelalak kaget saat Meng Hao melambaikan jarinya untuk ke-2, ke-3, dan bahkan ke-4 kalinya. Heks penyegelan setan ke-7, karmic heksing, segera menyebabkan karma threats muncul di guru Heaven Cloud. Mereka sudah terpelintir karena penyegelannya sendiri, dan sekarang, suara gemuruh terdengar di dalam dirinya. Tusukan rasa sakit menembusnya, dan dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan persepsi tentang dunia. Bahkan ingatannya mulai tumbuh kabur. Basis kultifasinya mulai tenggelam di luar kendalinya, dan tampaknya, benang karmanya dapat diputuskan kapan saja. Heks penyegelan iblis ke-6, life-dead heksing, menyebabkan simbol magis muncul di sekujur tubuhnya. Sayangnya, Meng Hao tidak berhasil mengubah guru Heaven Cloud menjadi boneka, tetapi kegagalan yang diakibatkannya menyebabkan guru Heaven Cloud batuk seteguk darah. Karmanya runtuh, dan basis kultifasinya kacau balau. Berikutnya adalah Heks Siling Demon ke-5, transposisi dari dalam dan luar. Keretakan muncul, keduanya menyerap dan meletus, menciptakan bilah tajam yang menebas guru Heaven Cloud, memicu jeritan mengerikan saat dia langsung diiris menjadi dua. Semuanya terjadi dengan kecepatan yang mengejutkan. Empat gelombang jari menyebabkan guru Heaven Cloud, yang masih di tengah-tengah powering up, ditebas oleh Meng Hao. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Meng Hao baginya, lingkaran besar alam kuno bahkan tidak layak untuk diperhatikan. Namun, guru Heaven Cloud sebenarnya tidak mati. Meskipun dipotong menjadi dua, ia mampu menggabungkan kedua bagiannya kembali menjadi satu. Namun, Meng Hao tidak memberinya kesempatan untuk melakukan apapun dengan kesempatan itu. Dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan tombak berujung tulang itu muncul. Suara siulan terdengar saat tombak menusuk langsung ke arah guru Heaven Cloud. Sebuah ledakan terdengar saat guru Heaven Cloud meledak. Naschen divinity-nya terbang keluar dari reruntuhan tubuhnya, menuju ke bawah menuju salah satu pembudidaya berjubah magenta. Itu menusuk ke dahi pria itu, menyebabkan dia menjerit sengsara. Fitur wajahnya berubah sejenak, lalu menjadi tenang, setelah itu dia menatap Meng Hao dengan marah. Meng Hao, kultifator itu sekarang adalah guru Heaven Cloud. Dia terbang ke udara, meraung marah. Telah ditebang seperti yang baru saja dia lakukan adalah penghinaan total. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia akan dibantai begitu cepat? Bahkan, dia bahkan terpaksa menggunakan kartu truf yang tidak diketahui siapapun, sihirnya yang menyelamatkan nyawa dari kepemilikan seketika. Itu adalah sihir Taoist tipe kepemilikan yang sangat langka, dan memungkinkannya untuk secara instan merasuki tubuh orang lain. Sayangnya, itu adalah sihir yang tidak lengkap, membuatnya sulit untuk digunakan tanpa kesulitan besar. Namun, dalam situasi saat ini, dia tidak punya pilihan. Mata Meng Hao berkedip dengan cahaya aneh saat dia melihat guru Heaven Cloud. Kemudian dia tersenyum tipis dan mulai berjalan maju, sekali lagi menyerang. Guru Heaven Cloud sangat marah. Sambil menggertakkan giginya, dia menekan dahinya lagi, menyekat tanda segel kedua. Pada saat itu juga, energi yang luar biasa tiba-tiba meledak di dalam guru Heaven Cloud. Tiba-tiba, semua lampu jiwa miliknya muncul. Semua lampu jiwa padam, dan, yang mengejutkan, saat mereka beredar di sekelilingnya, jelas bahwa masing-masing lampu jiwa itu terbuat dari orang kecil yang terlihat persis seperti guru Heaven Cloud. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa setiap individu kecil memiliki tanda segel di tangan kirinya. Seolah-olah masing-masing simbol itu mengandung sihir taois yang berbeda, yang diberi makan oleh sosok-sosok kecil itu. Selain itu, setiap figur juga memiliki benda magis yang melayang di atas tangan kanannya. Ada lebih dari sepuluh benda magis, termasuk pedang terbang, perisai, mutiara, dan pagoda kecil. Dari perasaan yang mereka berikan, semuanya adalah harta imortal bermutu tinggi. Jika hanya itu saja, itu mungkin bukan masalah besar. Namun, sekarang guru Heaven Cloud telah terpojok, dia menamparkan tas pegangannya untuk menghasilkan helm ungu. Itu tampak seperti helm yang mungkin dikenakan oleh prajurit manusia biasa. Namun, itu tampak sangat kuno, seolah-olah telah melewati waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu muncul di tangan guru Heaven Cloud, dia meletakkannya di atas kepalanya. Hampir seketika, kekuatannya meroket ke tingkat yang mengejutkan, dan indera ilahinya mengalami pertumbuhan yang eksplosif. Yang mengejutkan, helm ini adalah benda magis alam kuno. Meng, Hao, ini adalah kondisi saya yang paling kuat. Ini adalah lingkaran besar sebenarnya dari alam kuno. Jika kamu bisa mengalahkanku seperti ini, maka aku akan segera memanggil pintu alam Dao. Jika saya berhasil masuk ke alam Dao, maka saya akan mengotong Anda di tempat Anda berdiri. Jika saya gagal, maka saya akan menjadi ahli kuasi Dao yang maha kuasa. Pada saat itu, kekuatan hidup saya akan mulai menghilang, dan akhir umur panjang saya akan terlihat. Namun, membunuhmu dalam keadaan itu masih akan menjadi masalah sederhana. Kamu harus berpikir panjang dan keras tentang apakah kamu ingin terus bertarung, atau mundur. Hati guru Heaven Cloud dipenuhi dengan penyesalan. dia tahu bahwa Meng Hao luar biasa dan mengejutkan, dan sekarang dia tidak begitu yakin tentang penilaiannya tentang Fang Clan. Kata-kata yang dia ucapkan barusan telah di ucapkan dengan enggan. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menyimpan kata-kata itu untuk seseorang dari generasinya sendiri sebagai persyaratan yang di ucapkan dengan dingin. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain berbicara dengan Meng Hao, untuk mengingatkannya bahwa dia tidak boleh terus bertindak memprovokasi. Pada titik inilah ekspresi Meng Hao tiba-tiba berkedip, dan dia melihat ke arah asteroid portal teleportasi Fang Clan. Guru Heaven Cloud merasakan hal yang sama yang dimiliki Meng Hao, dan melihat ke atas untuk melihat bahwa beberapa sosok telah muncul. Dia akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak mau mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia bahkan telah melakukan hal seperti itu, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia lebih suka berbenturan dengan ahli daurilem dari Fang Clan daripada menghadapi Meng Hao. Serangan empat jari yang baru saja dilepaskan Meng Hao membuatnya sangat ketakutan. Meskipun dia masih percaya diri, dia tidak bisa menghilangkan rasa takut yang mengintai di hatinya. Selain itu, akan menjadi kerugian besar jika dipaksa melakukan percobaan terobosan saat ini juga. Meski marah, Guru Heaven Cloud tampaknya memaksakan dirinya di bawah kendali. Dia segera bertepuk tangan dan membungkuk pada sosok yang muncul dari portal teleportasi. Fang Sou Dao berjalan keluar dari lampu yang berkilauan, wajahnya muram. Kedipan Guru Heaven Cloud, dan dia tiba-tiba terkeke dingin, memproyeksikan suaranya yang menggelegar untuk mengatakan, Heaven Cloud of the Heaven Cloud Bazar menawarkan salam, Senior Sou Dao. Tidak hanya saya tidak pernah menyinggung klan Fang, saya tidak pernah berhemat dalam upeti tahunan saya, bahkan tidak sedikit pun. Biasanya, saya mengakomodasi persyaratan yang ditetapkan oleh klan Anda tanpa ragu-ragu. Saya sangat menghormati klan Fang. Meskipun klan dan kekuatan lain telah mencoba merekrut saya, saya belum bergabung dengan mereka. Saya selalu menghormati semua sekte dan kekuatan, dan terlebih lagi jika menyangkut klan Fang. Dan apa yang saya dapatkan sebagai imbalan untuk semua itu? Adik laki-laki saya dibantai secara brutal, dan murid-murid saya yang lain dibunuh dengan kejam. Semua karena seseorang mengabaikan hukum Bazar, hukum yang secara tegas melarang merampok dan mencuri. Apa arti dari penghinaan seperti itu? Senior Sou Dao, mungkinkah klan Fang benar-benar ingin memusnahkan Heaven Cloud Bazar? Lagi pula, beberapa saat yang lalu, putra mahkota Anda sendiri yang mengatakan bahwa dia ingin Heaven Cloud Bazar diganti namanya menjadi Fang Klan Bazar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi provokasi seperti itu, karena dia hanyalah anak muda, dan putra mahkota dari klan Fang. Kemudian dia menyerang saya, dan mengingat tingkat basis kultivasi dan status saya, saya harus bertahan untuk sementara waktu. Saya tidak ingin menyakitinya, dan dengan demikian, tidak menggunakan kemampuan ilahi, hanya item magis. Namun, putra mahkotamu sangat sombong dan mengancam. Dia mendorongku ke sudut sampai aku tidak bisa mundur lagi. Saya bisa menggunakan serangan mematikan pada banyak kesempatan, tetapi tidak, semua karena saya ingin menghindari menciptakan permusuhan yang mematikan dengan Fang Klan. Namun, setiap orang memiliki batasannya masing-masing, dan akhirnya, aku mundur cukup jauh untuk mencapai batasanku. Senior Sou Dao, aku sudah dipaksa sampai tidak punya pilihan selain membuat terobosan. Sukses akan menempatkan saya di alam Dao, kegagalan, alam kuasi Dao. Karena itu, saya ingin tahu persis apa yang saya lakukan untuk menyinggung Klan Fang. Mengapa Anda ingin memusnahkan saya? Bazar Heaven Cloud mungkin kecil, tapi kami bukan penurut. Senior, tolong pimpin dalam memimpin keadilan. 1160. Terima kasih telah menonton!